Di bawah sinar bulan, bahaya mendekat dengan cepat. Luan dapat merasakan ada sekitar tujuh binatang mistik yang berenang ke arah mereka dari segala arah. Tujuh binatang mistik mengepung sebagian besar arah. Bahkan jika mereka berenang menuju pulau dengan sekuat tenaga, mereka pasti akan dihentikan oleh binatang mistik ini. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan segera terbang ke langit. Langit bukanlah wilayah kekuasaan ikan hitam ini. Segera, Luan berteriak pada Cuyue, terbang ke langit. Meskipun Cuyue panik, dia segera menuruti kata-kata Luan. Dia melompat ke langit, dan tubuh besarnya terlihat seluruhnya dari laut. Kemudian, dia dengan cepat berubah menjadi manusia. Hanya saja diakini telanjang lagi. Namun, Luan tidak terlalu peduli sekarang. Dia tidak mungkin membiarkannya mengenakan pakaian sekarang. Keduanya terbang ke langit dengan cepat. Namun, ikan hitam ini secara alami tidak akan membiarkan mereka berhasil dengan mudah. Beberapa ikan hitam menjulurkan kepalanya keluar dari air. Kemudian, pilar air besar yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah langit. Mereka terbang menuju jalan setapak di depan mereka berdua, langsung menghalangi jalan mereka ke depan. Luan meraih lengan Cuyue dan dengan cepat membawanya ke langit untuk menghindari serangan pilar air. Untungnya, Luan cukup kuat. Pilar air ini tidak dapat melukainya sama sekali. Mereka terus terbang tinggi ke angkasa. Meskipun ikan hitam ini juga bisa terbang dari air ke langit, kekuatan mereka akan sangat berkurang tanpa adanya laut. Luan mengetahui hal ini, dan tentu saja, ikan hitam ini semakin mengetahuinya. Namun, mereka tidak membiarkan Luan pergi. Satu demi satu, para raksasa menjulurkan kepalanya keluar dari air dan membuka mulutnya. Luan, yang telah merasakan segalanya, terkejut. Dia dengan cepat melihat ke bawah. Setelah itu, beberapa gelombang suara raksasa tiba-tiba meledak, langsung menuju kedua orang di langit. Merasakan getaran keras datang ke arahnya, tubuh Luan bergetar hebat. Kalau itu gelombang suara biasa, tidak apa-apa. Namun, gelombang suara ini sangat cepat. Yang lebih menakutkan bagi Luan adalah gelombang suara ini bisa berkumpul dan menjadi lebih kuat. Mereka mendatanginya dari segala arah, dan dia tidak bisa mengelak sama sekali. Oh tidak! Luan mengertakkan gigi. Matanya langsung diwarnai merah. Setelah kekuatannya melonjak, dia menyerang dengan satu telapak tangan. Seketika, lapisan es besar muncul di langit. Bang! Gelombang suara menghantam lapisan es, langsung menyebabkannya terkena pukulan keras dan terbang menuju Luan dengan kecepatan tinggi. Tubuh Luan bergetar. Dia segera membuka celah di lapisan es dan meraih cuyue untuk melarikan diri melalui celah tersebut. Namun, Luan masih meremehkan kekuatan gelombang suara tersebut. Gelombang suara mendorong lapisan es ke tempat yang tidak diketahui dan langsung menyelimuti keduanya. Namun, Luan bukanlah orang yang ceroboh. Gelombang suara tidak menyerang mereka berdua secara langsung. Sebaliknya, ia menabrak telapak tangan raksasa berwarna-warni. Keduanya bersembunyi di bawah teknik penangkapan naga, dan telapak tangan besar mereka menerangi langit malam. Cahaya berwarna pelangi menyinari permukaan laut, menembus lebih dalam lagi ke laut. Fiu, bahkan Luan menghela nafas lega. Untungnya, dia telah menggunakan teknik penangkapan naga tepat pada waktunya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menahan gelombang suara. Namun, yang tidak disangka Luan adalah bahwa konvergensi beberapa gelombang suara sebenarnya sama kuatnya dengan teknik surga kelas 7 atau bahkan lebih kuat. Setelah dengan kuat menahan gelombang suara, teknik penangkapan naga justru menjadi rusak parah. Namun, ini baru pertama kalinya. Ikan-ikan gelap ini jelas tidak berniat melepaskan mereka berdua. Mereka membuka mulut lagi dan mengeluarkan gelombang suara yang menakutkan. Luan terkejut. Tidak mungkin untuk lari sekarang. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, dia sekali lagi melepaskan lapisan es di sekelilingnya. Kali ini, dia menggunakan lapisan es untuk menutupi dirinya dengan aman. Dia ingin menggunakan dampak gelombang suara untuk membuat mereka berdua terbang jauh. Dengan cara ini, dia bisa melarikan diri. Namun, angan-angan Luan gagal total. Ikan gelap ini tidak bodoh. Sebaliknya, mereka sangat pintar. Kali ini gelombang suara yang mereka gunakan adalah gelombang suara murni. Dampaknya sangat kecil, namun getarannya sangat besar. Saat gelombang suara menyelimuti lapisan es, Luan bahkan tidak merasakan dampak apapun. Namun, dalam sekejap, lapisan es di sekitarnya bergetar hebat. Kecepatan gemetarnya sangat cepat sehingga orang bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Setelah itu, di bawah tatapan kaget Luan, lapisan es mulai retak sedikit demi sedikit. Gelombang suara dari beberapa ikan gelap berkumpul. Kekuatan mereka sebenarnya mendekati kekuatan guru surga kelas 7. Berengsek! Luan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan lapisan es. Namun, dampak gelombang suara tersebut terlalu kuat. Retakan tersebut semakin bertambah jumlah dan kepadatannya. Kemungkinan besar hal itu tidak akan bisa bertahan lama. Terlebih lagi, bahkan jika Luan ingin menggunakan kartu truf terbesarnya, Scorching Sun 9 Suns, begitu dia terkena udara, dia akan terluka parah oleh gelombang suara. Kemungkinan besar dia bahkan tidak akan mampu mengusir Scorching Sun 9 Suns. Hal ini hampir membuat Luan merasa putus asa. Mengapa banyak sekali makhluk laut yang bisa menyerang dengan gelombang suara? Sebelumnya, hiu seratus rumah besar memiliki kemampuan seperti itu. Kali ini ikan gelap juga memiliki kemampuan seperti itu. Apalagi dari serangan ikan-ikan gelap ini, masing-masing setara dengan manusia di puncak level 6. Apa yang harus dia lakukan? Melihat lapisan es di sekitarnya akan pecah, pikiran Luan berputar cepat. Namun, tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak dapat menemukan cara untuk menembus gelombang suara. Gelombang suara terus berlanjut seolah-olah tidak ada habisnya. Akhirnya, tepat sebelum lapisan es akan pecah, Luan menarik nafas dalam-dalam. Matanya terfokus, dan dia segera mengambil keputusan. Luan dengan cepat membentuk sangkar es, menjebak cuyue di dalamnya. Pada saat lapisan es pecah, dia segera mengaktifkan teknik kembali ke surga di dalam hatinya. Bang! Engah! Luan memuntahkan setegup darah. Tubuhnya dengan cepat layu di bawah rangsangan gelombang suara. Pada saat yang sama, teknik kembali ke surga di sekitarnya berkembang pesat. Saat dipukuli, dia juga menyembuhkan. Kekuatan teknik kembali ke surga akhirnya terungkap. Di tengah gelombang suara, Luan tidak kehilangan kesadaran. Namun, gelombang suara tersebut berlangsung terlalu lama. Ketika itu berakhir, bahkan Luan hampir kehilangan seluruh kemampuannya untuk bergerak. Pada saat terakhir, sangkar es di sekitar tubuh cuyue telah hancur total. Keduanya jatuh ke laut bersama-sama. Melihat keduanya jatuh, ikan gelap tidak terus melancarkan serangan gelombang suaranya. Namun, arah jatuhnya mereka berdua bukanlah ke arah laut, tapi ke arah kemarahan laut yang digunakan Luan di awal. Namun, ikan gelap secara alami tidak akan membiarkan keduanya jatuh ke permukaan. Jika tidak, mereka akan mendapat masalah. Ikan-ikan besar berwarna gelap membalikan tubuhnya dan mengibaskan ekornya secara serempak. Mereka mengipasi lapisan es yang sangat besar dan menuju ke laut dalam. Guyuran. Gelombang besar muncul dari laut. Tubuh Luan dan cuyue tenggelam ke laut. Grup. Suara laut terus terngiang-ngiang di telinga Luan. Teknik kembali ke surga tidak banyak tersisa, tapi teknik itu masih berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkan luka Luan. Beberapa ikan berwarna gelap berenang menuju mereka berdua. Luka cuyue jauh lebih kecil daripada luka Luan. Dia buru-buru mengubah kembali ke bentuk aslinya untuk bertarung dengan orang-orang ini. Namun, saat dia hendak bergerak, Luan meraih tangannya dengan erat. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata dengan seluruh kekuatannya, rasakan apakah ada arus laut yang besar atau patahan di sekitar kita. Tubuh Lu cuyue bergetar. Mungkinkah? Cepat temukan. Luan mengertakkan gigi dan berkata, jika kamu menemukannya, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Tubuh Lu cuyue bergetar lagi. Dia buru-buru menyebarkan persepsinya sekuat tenaga untuk merasakan laut di sekitarnya. Bagaimanapun, dia adalah binatang yang aneh. Perbedaan terbesar antara binatang aneh dan manusia adalah persepsi mereka tentang laut. Di laut, meskipun manusia dan binatang aneh dari alam dan tingkat yang sama, persepsi binatang aneh jauh melampaui manusia. Terutama Lu cuyue, dia belum pernah melihat orang yang lebih berbakat darinya dalam persepsi tentang laut. Menyebarkan persepsinya, Lu cuyue dengan cepat mencari di lingkungan sekitar. Tak lama kemudian tubuhnya bergetar. Dia buru-buru berkata kepada Luan, hanya 10 mil di depan, ada lapisan arus laut yang sangat besar di kedalaman 10 ribu kaki. Cepat pergi. Setelah Luan mendengarkan, dia buru-buru meraih pergelangan tangan cuyue dan hendak pergi, tapi tubuhnya bergetar. Dia menemukan bahwa cuyue tidak bergerak. Apa yang salah? Luan dengan cemas berkata, mengapa kamu tidak pergi? Lapisan arus laut ini, agak terlalu besar. Wajah Lu cuyue pucat. Jelas sekali dia sangat panik. Dia berkata, dan lapisan arus laut ini mengarah ke laut paling barat daya. Saya tidak tahu seberapa jauh hal itu akan membawa kita, dan kemana hal itu akan membawa kita. Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Melihat ikan hitam yang mendekat, dia segera berkata, kemanapun kita dibawa, lebih baik daripada mati sekarang. Saya belum ingin mati. Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi. Setelah mengatakan ini, Luan melepaskan pergelangan tangan cuyue. Menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dia mati-matian berlari menuju lapisan arus laut di kejauhan. Melihat ini, hati cuyue bergetar. Dia menggigit bibirnya dan segera mengikuti. Ikan gelap di sekitarnya melihat mereka berdua hendak melarikan diri ke laut dan mau tidak mau tercengang. Namun, ikan hitam tersebut tidak gegabuh mengejarnya. Ikan gelap ini sangat pintar. Mereka membuka mulut lagi dan mengirimkan gelombang suara. Gelombang suara adalah cara paling aman untuk menghadapi manusia. Kecuali manusia kehilangan semua kekuatan tempurnya, mereka tidak akan mengubah metode serangannya. Gelombang suara menyebar lebih cepat di laut, tapi kecepatan Luan di laut bahkan lebih lambat. Gelombang suara akan menyusulnya. Luan mengertakkan gigi. Saat dia hendak melepaskan teknik penangkapan naga untuk memblokir gelombang suara lagi, cuyue tiba-tiba bergerak. Tubuhnya langsung berubah kembali ke bentuk aslinya, menjadi sangat besar. Luan tercengang. Karena jaraknya sangat dekat, dia langsung dimakan oleh cuyue. Kemudian, detik berikutnya, gelombang suara langsung mengenai tubuh Lu cuyue. Seketika, tubuhnya bergetar hebat dan cepat layu. Luan tertegun, tapi dia sadar kembali dalam sekejap. Lu cuyue yang terluka parah membuka mulutnya. Dia segera meninggalkan mulutnya dan berteriak, berubah menjadi bentuk manusia. Suara mendesing. Cuyue langsung berubah, dan pergelangan tangannya tersangkut di tangan Luan. Luan tidak menoleh ke belakang saat dia menariknya menuju lapisan lautan saat ini. Cuyue benar-benar kehilangan kesadaran setelah bertransformasi, dan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Jarak antara mereka dipisahkan. Beberapa ikan gelap mengejar mereka dan ingin melancarkan serangan gelombang suara lainnya. Namun, pada saat yang sama, mereka menemukan lapisan arus laut besar di depan mereka dan segera berhenti. Mereka tahu betul bahwa lapisan lautan saat ini kemungkinan besar akan meluas atau berubah arahnya sewaktu-waktu. Mereka tak mau terbawa oleh lapisan lautan yang ada saat ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan Luan dan Cuyue menuju lapisan lautan saat ini. Bang! Luan membawa Lu cuyue dan menabrak lapisan lautan saat ini. Di tengah arus deras yang mengerikan itu, tubuh mereka langsung tertelan arus laut. 982. Kelompok. Kekuatan arus laut sangat menakutkan. Luan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Dia hanya bisa bergerak maju dalam kecepatan arus laut yang mengerikan. Dia tidak tahu ke mana dia pergi. Lebih penting lagi, tekanan arus laut telah melampaui kemampuan Luan untuk menahannya. Tekanan yang mengerikan hampir membuat Luan mati lemas. Tapi betapapun tidak nyamannya dia, dia tetap memegang pergelangan tangan Cuyue agar keduanya tidak terpisah oleh arus laut. Untuk melindungi dirinya sendiri, dia bisa menahan serangan gelombang suara, jadi dia tidak bisa mengabaikannya. Di tengah arus deras yang mengerikan, Luan memegang rat pergelangan tangan Lucuyue. Namun, kekuatan toren yang kuat hendak memisahkan mereka berdua. Pergelangan tangan Lucuyue bahkan berubah menjadi berantakan dan penuh darah. Jika ini terus berlanjut, pergelangan tangannya mungkin akan robek. Luan mengatupkan giginya. Pupil merahnya akan menghilang, dan setelah itu, dia akan menjadi semakin lemah. Dengan kata lain, waktu terakhir ini adalah kesempatan terakhirnya. Luan mengatupkan giginya dan tiba-tiba membuka semua batasan yang dia bisa. Pupil merahnya menjadi sangat terang dan bahkan lebih merah, seperti Dewa Iblis yang asli. Pada saat yang sama, dia menggunakan sisa energi terakhirnya untuk mengubah posisi tubuhnya secara paksa. Kita harus tahu bahwa mengubah ruang secara paksa dalam toren seperti itu kemungkinan besar akan gagal. Setelah gagal, tubuhnya akan terluka para oleh ruang tersebut, dan langsung dihancurkan hingga mati oleh arus deras yang mengerikan. Namun, dia tetap melakukannya. Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga darah mengalir keluar dari sela-sela giginya. Pembuluh darah biru muncul di sekujur tubuhnya. Dia sepenuhnya mengaktifkan teknik Light Yuan miliknya. Dalam arus deras yang menakutkan, tubuhnya tiba-tiba berubah posisi, dan dalam sekejap, dia berada di depan Chuyue. Kesuksesan! Bahkan Luan ingin bersorak, tapi dia tidak bisa melakukannya sekarang. Dia segera memeluk Chuyue erat-erat. Pada saat ini, alam Dewa Iblisnya hanya tersisa sedikit waktu. Dia menggunakan sisa energi terakhirnya untuk sekali lagi menggunakan Fury of the Ocean. Bang! Lapisan es yang sangat besar menyelimuti keduanya, tetapi tidak peduli seberapa besar lapisan es itu, ia tetap sangat kecil jika dihadapkan dengan arus laut. Setelah menggunakannya, Luan akhirnya kehilangan kesadaran. Penglihatannya menjadi hitam, dan dia pingsan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Produk. Produk. Air laut terus menerjang pantai. Matahari sudah tinggi di langit, dan sinar matahari sangat menyelaukan. Suhu di seluruh pantai sangat tinggi sehingga membuat orang merasa hangat. Di tepi pantai, sesosok tubuh tergeletak tak sadarkan diri. Seluruh tubuhnya compang kemping, dan pakaiannya sangat compang kemping hingga hampir tidak ada. Ada banyak luka di sekujur tubuhnya, tapi luka ini perlahan sembuh dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari biasanya. Orang ini tidak lain adalah Luan. Menabrak. Gelombang air laut lainnya mengalir deras, mencapai pergelangan kaki Luan. Air laut yang dingin membuat Luan merasa nyaman. Jari-jarinya bergerak sedikit, dan setelah beberapa nafas, dia perlahan membuka matanya. Itu menyakitkan. Luan mengerutkan kening. Karena lengah, dia hampir mengatakannya tanpa berpikir. Dia memaksa matanya terbuka, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya saat dia duduk. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi kepalanya yang pusing, tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia semakin sadar, dia mencoba yang terbaik untuk mengingat apa yang telah terjadi. Tubuhnya bergetar, dan dia akhirnya mengingat semuanya. Di mana Cuyue? Luan buru-buru berbalik untuk melihat sekeliling, hanya untuk melihat Lu Cuyue terbaring di pantai tidak jauh dari sana. Hanya saja, Lu Cuyue benar-benar telanjang tanpa ada penyembunyian apapun. Meskipun pihak lain hanyalah binatang aneh, tapi dia tetap segera memalingkan wajahnya, mencoba menggunakan kekuatannya untuk merasakannya. Namun, yang mengejutkannya adalah kekuatan di tubuhnya begitu kosong hingga membuat bulu kuduk berdiri. Jangan bicara menyebarkan persepsinya, bahkan gerakannya pun tidak sebanding dengan orang biasa. Mengepalkan giginya, Luan dengan paksa menopang dirinya dari tanah, dan berjalan menuju Cuyue. Tapi ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat seluruh pemandangan di belakangnya, dia tertegun. Hanya untuk melihat tubuhnya gemetar hebat, ekspresinya berubah dari tenang menjadi sangat terkejut. Sebab, di depan matanya, sebuah gunung tinggi berdiri tegak, dan warna gunung tinggi itu, kuning. Gunung ini ditumbuhi pepohonan berdaun kuning. Luan belum pernah melihat pohon-pohon ini sebelumnya, dan tidak tahu pohon apa itu. Tetapi setiap pohon sangatlah besar, dengan dedaunan yang lebat dan sangat indah. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pemandangan langka, diberkati oleh surga. Gunung kuning, mungkinkah ini pulau yang dicari misi bulan purnama? Luan menarik nafas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Saat ini, tujuan utamanya bukanlah menjelajahi gunung dan melihat apakah itu tujuan misinya, tetapi untuk menemukan Lu Chuyue. Dia dengan susah payah terhuyung selangkah demi selangkah menuju sisi Chuyue. Setelah kehilangan persepsinya, dia tidak peduli dengan hal lain. Terlebih lagi, dia sudah melihatnya sekali, demi menyelamatkan seseorang, bukan masalah besar untuk melihatnya lagi. Dia meletakkan tangannya di leher Chuyue, menemukan bahwa masih ada bekas denyut nadi, dia menghela nafas lega. Dia segera ingin membuka cincinnya untuk mengambil beberapa pil untuknya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka cincin itu. Luan tertawa getir, tidak bisa membuka cincinnya, dia juga tidak punya pil untuk dikonsumsi. Dia tidak pernah terluka hingga dia tidak memiliki kekuatan lagi. Saat ini dia bahkan tidak dapat mengedarkan energinya untuk pulih, dia hanya bisa menunggu tubuhnya pulih sedikit demi sedikit, dan kemudian perlahan-lahan menyerap energi dari langit dan bumi. Tak berdaya, Luan hanya bisa duduk di tepi pantai sambil menatap laut di kejauhan di bawah terik matahari. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah terhanyut oleh lautan, dan tidak tahu di mana tempat ini berada. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu, tapi sudah lama sekali dia tidak seperti ini, beristirahat tanpa melakukan apapun. Melihat pakaiannya yang compang camping, dengan hanya beberapa benang yang tergantung di tubuhnya, itu tidak bisa memberikan perlindungan apapun. Luan tertawa getir, dia tidak menyangka dirinya akan mengalami penderitaan seperti itu. Tapi dibandingkan dengan dirinya sendiri, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Chuyue. Dia hanya berharap gelombang suara ikan hitam itu tidak merusak otaknya, dan tidak mengubahnya menjadi zombie seperti Duguodong dan yang lainnya. Batuk. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang, tubuh Luan bergetar, dan dia dengan cepat menoleh untuk melihat ke belakang. Benar saja, itu adalah Chuyue yang batuk. Luan sangat gembira, dia segera merangka ke sisi Chuyue dan bertanya dengan cemas, bagaimana perasaanmu? Ketika lucu Yue mendengar suara itu, dia perlahan membuka matanya, dia ingin bergerak, tetapi dia menangis kesakitan, matanya langsung memerah, dan dia berkata dengan tidak nyaman, sakit. Meskipun Luan cemas setelah mendengar ini, tidak ada yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa berkata, kalau begitu jangan bergerak, berbaring sebentar, aku akan mengambil beberapa pil untuk kamu makan setelah kekuatan kupulih. Meskipun Luan tidak tahu apakah pil yang dimurnikannya akan berhasil pada binatang aneh itu atau tidak, inilah satu-satunya cara. Namun, Cuyue tidak berbaring, dia bersikeras untuk duduk sedikit demi sedikit. Saat dia melihat tubuh telanjang Luan, dia tertegun, Luan juga bereaksi dan dengan cepat berbalik. Selain penasaran, Cuyue tidak merasakan apapun dan bertanya, di mana kita? Saya juga tidak tahu, Luan tidak menoleh ke belakang dan berkata, tapi pulau ini mirip dengan tempat yang disebutkan dalam misi Bulan Purnama. Cuyue tertegun, dia menahan rasa sakit dan melihat ke belakang, dia menemukan bahwa gunung itu berwarna kuning. Bahkan ia tak menyangka keduanya akan datang ke lokasi misi Bulan Purnama karena arus laut. Apakah ini dianggap sebagai keberuntungan besar dalam kemalangan? Luan tidak terus bergerak, tetapi fokus untuk beristirahat di bawah sinar matahari dan memulihkan luka-lukanya. Kali ini, dia tidak mengetahui apa yang terjadi di stratosfer, juga tidak mengetahui kapan lapisan es tersebut hancur, namun karena dia masih hidup, hal tersebut merupakan suatu keberuntungan yang besar baginya. Meskipun dia terluka parah, kemampuan pemulihan Luan yang kuat terlihat. Setelah sekitar seperempat jam, Luan bisa bergerak bebas. Seperempat jam kemudian, roda takdir di tubuh Luan muncul kembali. Saat roda takdir muncul, Luan segera mengeluarkan pakaian dari cincin, tapi hanya pakaiannya sendiri. Dia mengeluarkan dua set pakaian untuk dirinya sendiri dan Chuyue, satu untuk dirinya sendiri. Yang mengejutkan Luan, Chuyue juga pulih dengan cepat dan bisa bergerak bebas. Setelah mereka berdua mengenakan pakaian, Luan kembali menatap Chuyue. Itu adalah pakaiannya, pakaian Chuyue tidak pas untuknya, dan tidak ada bra atau pakaian dalam. Selain itu, Lu Chuyue memiliki sosok yang bagus, sehingga daging di dadanya selalu bergetar, yang membuat Luan tidak bisa menatap lurus ke arahnya. Namun, Chuyue tidak mempedulikan hal ini. Dia berbalik untuk melihat ke hutan dan berkata, apakah kita akan masuk sekarang? Tidak, Luan langsung membantah. Melihat ke arah hutan, dia berkata, kami harus pulih dari cedera kami di sini. Kami tidak bisa masuk sampai kami berada dalam kondisi terbaik. Jika tidak, jika kami menghadapi bahaya, kami tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Mendengar ini, Chuyue menganggup dan berkata, oke, saya akan mendengarkanmu. 983 Di pantai, keduanya beristirahat selama dua hari sebelum pindah. Faktanya, luka mereka berdua sangat serius. Jika mereka adalah guru surgawi tingkat enam biasa, mereka mungkin perlu istirahat selama setengah bulan. Namun, kemampuan penyembuhan diri mereka berdua sangat kuat. Selain itu, ada pil obat tingkat enam di cincin Luan, jadi kecepatan pemulihannya sangat cepat. Ayo naik dan melihat, kata Luan. Lu Chuyue menganggup dan mengikuti mereka berdua ke langit. Mereka berhenti di udara dan melihat ke seluruh pulau. Selama dua hari terakhir, mereka tidak melakukannya. Namun, saat mereka melihat seluruh pulau untuk pertama kalinya, mereka tercengang. Pulau ini, memang banyak sekali warnanya. Namun, masalahnya adalah warnanya terlalu banyak. Tidak ada enam warna sama sekali, tapi tujuh warna. Pulau tujuh warna, kata Lu Chuyue lembut. Tubuh Luan sedikit gemetar. Dia menoleh untuk melihat Chuyue dan bertanya, apakah kamu pernah ke pulau ini sebelumnya? Lu Chuyue menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjelaskan, tidak, karena pulau ini memiliki tujuh warna, maka disebut pulau tujuh warna. Begitulah orang tuaku menyebutnya. Pulau yang disebutkan dalam misi bulan Purnama disebut pulau enam warna. Ada juga pulau delapan warna dan pulau sembilan warna. Luan tercengang. Dia tidak berharap Chuyue mengetahui informasi ini. Dia bertanya lagi, apa istimewanya pulau ini? Saya tidak tahu tentang ini. Chuyue mengangkat bahunya dan berkata tanpa daya, orang tuaku tidak memberitahuku. Mereka mengatakan bahwa pulau tujuh warna ini tidak berguna bagiku, jadi mereka tidak memberitahuku. Luan sedikit mengernyit dan melihat ke pulau di bawah lagi. Misi bulan Purnama meminta mereka menemukan pulau enam warna. Namun, pulau di depan mereka adalah pulau tujuh warna. Luan tidak tahu apakah satu warna lagi sudah cukup. Saat Luan ragu-ragu, Chuyue tiba-tiba berkata, bagaimana kalau kita masuk dan melihat? Luan tertegun dan berkata, bukankah keluargamu mengatakan bahwa pulau ini tidak berguna bagimu. Tidak ada gunanya, tapi aku tahu di dalam menyenangkan. Lu Chuyue berkata dengan gembira. Lagi pula, itu tidak berguna bagiku, tapi mungkin berguna bagimu. Bahkan Alliance Master Lonemon sedang mencari pulau-pulau ini, yang berarti pulau-pulau ini sangat penting bagi Anda manusia. Bagaimanapun, ini bukanlah tujuan misinya. Mengapa tidak masuk dan melihatnya? Setelah mendengar ini, Luan ragu-ragu. Memang dia juga sangat penasaran dengan apa yang ada di pulau enam warna dan pulau tujuh warna. Dia juga telah mendengar dari orang-orang di dalam kabut hitam bahwa seseorang dapat mencapai langit dalam satu lompatan di lautan. Namun, dia lebih takut bahwa dia tidak akan pernah bisa keluar setelah memasuki pulau ini, dan kemungkinan hal itu terjadi tidaklah kecil. Semakin besar peluangnya, semakin besar pula bahayanya. Inilah yang selalu diyakini Luan. Melihat ekspresi Luan, wajah kecil Chuyue menjadi sedih. Dia berkata, kita tidak tahu berapa lama kita harus mencari pulau enam warna. Mengapa kita tidak memasuki pulau ini untuk mencari petunjuk tentang pulau enam warna. Selain itu, kita tidak tahu berapa lama kita akan mencarinya. Harus bepergian, membosankan kembali ke pulau Half Moon. Tidak apa-apa masuk dan bermain sebentar. Mendengar ini, Luan melirik ke arah Chuyue. Setelah berpikir sejenak, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, oke. Senang, wajah kecil Lu Chuyue yang sedih tiba-tiba berubah menjadi senyuman. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu ayo turun. Dengan itu, Chuyue hendak terbang langsung ke tengah pulau, tapi dihentikan oleh Luan. Dia berkata, ayo pergi ke pantai. Kita akan masuk perlahan dari pinggiran. Jangan langsung terbang. Mendengar ini, Chuyue tercengang. Namun, dia menganggup patuh dan berkata, oke. Keduanya kembali ke pantai dari langit dan memandangi tanaman kuning di depan mereka yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Adapun Luan, dia telah menggunakan persepsinya untuk mencari setidaknya seperti tiga pulau. Tidak ada binatang atau binatang aneh di pulau ini, tetapi dia merasa tidak nyaman karena hal ini. Ada juga kemungkinan bahwa binatang aneh itu ada di bawah tanah. Ayo masuk, kata Luan. Chuyue menganggup. Keduanya berjalan berdampingan di dalam. Saat keduanya mendekati tanaman kuning itu, mereka mulai mencium aroma samar. Mata Luan sedikit menyipit dan dia segera menghentikan langkahnya. Melihat Luan berhenti, Chuyue juga berhenti. Luan berdiri di tempatnya dan perlahan mencium aromanya. Setelah seperempat jam penuh, dia menemukan tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Baru setelah itu, dia terus bergerak maju. Segera, mereka berdua memasuki hutan pegunungan. Melihat tanaman kuning di sekitar mereka dari jarak dekat, Luan mau tidak mau akan kagum dengan hasil karya alam yang luar biasa. Masing-masing pohon ini tebalnya tiga kaki dan tingginya dua ratus kaki. Seluruh pepohonan berwarna kuning. Entah itu batangnya atau daunnya, yang membedakan hanyalah corak warnanya. Rumputan di bawah pohon juga berwarna kuning. Daun-daun yang berjatuhan di atasnya hampir tidak terlihat. Namun dibandingkan dengan hutan pegunungan lainnya, hutan pegunungan ini sangat bersih dan rapi. Tidak ada tanaman merambat, tidak ada semak, dan tidak ada cabang atau batang yang tumbang. Itu seperti gulungan gambar. Namun, semakin seperti ini, semakin kuat rasa krisis di hati Luan. Namun hingga saat ini, dia belum mendeteksi sumber krisis tersebut. Dia bahkan menggunakan persepsinya untuk menembus tanah. Namun, ia menemukan bahwa persepsinya pun tidak dapat menembus sebagian besar tanah di bawah kakinya. Itu hanya bisa dikatakan lapisan tipis. Pulau ini sangat besar, butuh waktu lama untuk berjalan di satu gunung saja. Namun, keduanya berjalan dengan hati-hati seperti ini. Akhirnya mereka berdua sampai di puncak gunung. Jika mereka terus berjalan ke depan, mereka akan berada di sisi lain gunung. Melihat Luan berhenti lagi, Cuyue dengan cepat berkata, ayo terus maju. Tidak ada bahaya di sini. Luan tidak mengatakan apapun. Dia mengikuti Cuyue dan berjalan ke depan. Gunung ini sangat besar. Saat mereka berdua berada di dekat lereng gunung, tiba-tiba hembusan angin bertiup lewat. Anginnya memang sangat kencang. Namun, hal itu bukanlah ancaman bagi mereka berdua. Untuk amannya, Luan segera menggunakan kekuatannya untuk membentuk domain di sekitar tubuhnya. Semua angin tidak bisa mendekatinya. Aliran udara mengalir melewatinya. Namun, Cuyue tidak melakukan apa yang dilakukan Luan. Merasakan sejuknya angin, dia bahkan membuka tangannya dan berkata dengan gembira, nyaman sekali, harum sekali. Harum. Karena domain tersebut, udara yang dibawa oleh angin luar tidak bisa masuk. Mungkinkah wanginya lebih harum dari sebelumnya? Melihat Cuyue baik-baik saja, Luan juga dengan hati-hati membuka satu sisi domain. Benar saja, aroma yang jauh lebih kuat dari sebelumnya dituangkan langsung. Keharuman ini membuat orang merasa sangat nyaman dan bahkan sedikit pusing. Tubuh Luan bergetar dan segera menutup celah di domain tersebut. Sekali lagi, aromanya benar-benar terisolasi di luar. Ia percaya bahwa intuisinya tidak akan pernah salah. Wawangian ini membuat orang pusing, yang berarti memiliki efek menipu pada indera ilahi. Nona Yue, Luan segera berhenti dan berteriak, berhenti mencium, cepat blokir wawangian ini. Namun, Cuyue sepertinya sambil melompat maju selangkah demi selangkah. Luan mengerutkan kening saat melihat ini. Dia segera datang ke belakang Cuyue dan berkata dengan keras, Nona Yue, ada yang salah dengan wawangian ini. Cuyue masih menutup telinga dan terus bersenandung sambil berjalan ke depan. Luan akhirnya tidak bisa menahannya. Dia meraih bahu Lu Cuyue dan memaksanya berhenti. Lalu, dia membalikkan tubuhnya dengan paksa. Yue. Sebelum dia sempat mengucapkan kata, Nona, tubuh Luan bergetar hebat. Matanya membelalak dan dia menatap Cuyue dengan tidak percaya. Dia melihat mata Cuyue telah berubah menjadi kuning sepenuhnya. Tidak ada batas yang terlihat. Warna kuning ini sangat menakutkan. Namun, yang lebih menakutkan adalah wajah Cuyue masih tersenyum. Perbedaan ini bahkan lebih menakutkan. Lalalala. Mata Luan menyipit. Dia segera mengambil langkah ke depan dan memukul leher Cuyue dengan tangannya. Segera, Cuyue kehilangan kesadaran. Dia menutup matanya dan jatuh ke tanah. Bang. Luan menangkap Cuyue. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa tinggal di hutan ini lebih lama lagi. Luan menatap ke langit. Ayo keluar dari sini dulu. Suara mendesing. Luan melompat ke udara dan melesat ke langit dengan kecepatan kilat. Namun, sebelum dia mencapai ketinggian tiga kaki, pepohonan di sekitarnya tiba-tiba bergerak. Pepohonan kuning menutupi langit dan matahari. Dedaunan menghalangi cahaya sehingga tidak ada cahaya yang terlihat. Dia melihat cabang-cabang besar di atas pepohonan di sekitarnya tiba-tiba bengkok seperti cambuk lembut. Ada total sepuluh cabang dan mereka menyerang Luan. Cabang-cabang ini masing-masing tebalnya tiga kaki. Mereka sangat cepat dan kuat. Jika Luan dipukul, dia akan terluka lagi. Belum lagi terkena lebih dari sepuluh cabang sekaligus. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Luan hanya bisa dengan paksa berbalik di udara dan sekali lagi mendarat di tanah. Huh. Sepuluh cabang semuanya meleset. Luan mendarat dengan selamat di tanah. Dia melihat ke sepuluh cabang di atasnya. Cabang-cabang ini telah kehilangan keuletannya dan menjadi selembut tanaman merambat. Rasanya seperti selusin lengan melayang di udara. Hal itu membuat orang merasa takut. Mata Luan serius. Dia tahu ini hanyalah permulaan. 984. Di pulau tujuh warna, puluhan dahan pohon bercokol di langit, tampak sangat menakutkan dalam pemandangan indah ini. Luan mengerutkan kening, menatap cuyue dalam pelukannya. Yang terpenting sekarang adalah kabur dari sini. Dia melihat ke dahan pohon di atas. Betapapun kuatnya, itu pasti hanyalah dahan pohon. Mata Luan menyipit, segera melambaikan tangan kirinya, dalam sekejap beberapa es besar membubung ke udara, langsung menuju ke dahan pohon di atas. Dengan ketajaman dan kekuatan es tersebut, cukup untuk memotong semua dahan pohon. Namun, pemandangan yang mengejutkan Luan muncul. Cabang-cabang pohon di udara sebenarnya tahu cara menghindar, dan mereka dengan cepat menghindari serangan es. Pada saat yang sama, dahan-dahan di dahan-dahan itu menjulur keluar, seolah-olah itu adalah telapak tangan yang menekan es kutub hitam tua. Pada saat yang sama, dengan sebuah dorongan, es kutub hitam tua terlempar. Bahkan Luan, yang berada di bawah, terpengaruh oleh kekuatan besar dan hampir terjatuh. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Luan menyipit, karena dahan pohon tahu cara menghindar, maka dia akan langsung menyerang pohon tersebut. Dia hanya melihat pukulan telapak tangan, dalam sekejap lapisan es yang sangat besar menyembur keluar, langsung mengenai pohon di sampingnya. Jika itu adalah hutan pegunungan biasa, lapisan es ini akan cukup untuk menghancurkan seluruh gunung. Namun, kekerasan pepohonan dan tanah di sini jauh di luar imajinasi Luan. Cabang-cabang pohon di atas tidak menghalangi lapisan es, tetapi batang pohon menahan pukulan tersebut. Namun meski begitu, setelah lapisan es menghantam pohon tersebut, pohon tersebut hanya bergoyang sedikit sebelum berhenti, tidak terpengaruh. Bagaimana pohon-pohon ini bisa begitu keras? Hati Luan bergetar, pada saat ini cabang-cabang pohon di langit tumbang lagi. Luan tidak berani menghadapinya, sambil memeluk Cuyue, dia dengan cepat menghindar ke tanah. Cabang-cabang pohon ini hanya bisa membuat lubang di tanah sedalam kurang dari satu kaki, tapi kekuatan cabang-cabang pohon ini setara dengan serangan kekuatan penuh Luan. Suara mendesing. Setelah menghindari lusinan serangan, tubuh Luan mendarat dengan mantap di tanah, tatapannya serius saat dia melihat ke cabang pohon di atas. Cabang-cabang pohon ini sepertinya meragukan kemampuan menghindar Luan, melayang di langit dan tidak terus menyerang. Luan mengerutkan kening. Jika cabang-cabang ini memiliki kesadarannya sendiri, maka Deep Eyes tidak akan bisa melukai mereka. Namun, Luan bukannya tanpa cara lain. Sekarang, dia punya dua pilihan. Yang pertama adalah menghadapi cabang-cabang ini secara pribadi dan menggunakan kemampuan jarak dekatnya untuk memotong semuanya. Namun, ada masalah dengan metode ini. Begitu cabang-cabang ini dihancurkan, bukankah cabang-cabang lainnya akan segera mengisi kekosongan tersebut? Metode kedua jauh lebih sederhana dan lebih kejam. Itu untuk melepaskan api suci sembilan surga dan membakar seluruh hutan pegunungan. Luan percaya bahwa api suci surga kesembilan miliknya dapat membakar seluruh hutan di pulau ini. Dia melihat ranting-ranting yang berputar di langit dan kemudian melihat Chu Yue dalam pelukannya. Aromanya semakin kuat dan kuat. Meskipun Lu Chu Yue sudah pingsan, dia masih menghirup aromanya. Akan sangat buruk jika hal itu menyebabkan kerusakan permanen pada laut kesadarannya. Luan, yang awalnya mengira akan sia-sia jika membakar gunung itu, segera mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, dia harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Luan menarik nafas dalam-dalam dengan liar di sekelilingnya. Dengan dia sebagai pusatnya, itu tersapu seperti gelombang. Tidak hanya di sekelilingnya, tapi juga di langit. Kolom air naik ke langit dan langsung menuju ke dahan pohon. Betapapun kuatnya dahan pohon tersebut, jangkauan pergerakannya terbatas, belum lagi pepohonan di sekitarnya yang tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, pohon-pohon tersebut dilalap api. Api suci surga kesembilan yang mengamuk langsung menyulut setiap pohon. Api suci surga kesembilan tidak pernah mengecewakan Luan. Api membakar semua pohon, bahkan ranting yang melayang di langit kehilangan seluruh vitalitasnya dalam sekejap. Mereka berubah menjadi cabang biasa dan jatuh dari langit, mengeluarkan suara dentuman saat menyentuh tanah. Pepohonan di sekitarnya juga terbakar. Melihat tidak ada yang menghalangi di atas, Luan merasa senang. Dia segera bergegas keluar dengan cuyue di pelukannya. Namun, saat Luan hendak bergegas keluar dari api, hembusan angin tiba-tiba menyerang. Hembusan angin ini datang dari luar, dari atas ke bawah, menyapu sepanjang lereng. Kekuatan hembusan angin begitu besar hingga seketika membuat tubuh Luan kehilangan keseimbangan. Kekuatan kekerasan itu seperti pukulan berat yang langsung menjatuhkannya dari langit. Tidak hanya itu, yang lebih mengejutkan Luan adalah kecepatan dan kekuatan hembusan angin ini begitu mengerikan hingga dengan paksa meniup api suci surga ke-9 dari tanah dan pepohonan yang terbakar. Setelah tersapu, apinya dihembuskan keluar pulau dan jatuh ke laut untuk menjaga diri mereka sendiri. Namun, meski api sudah padam, hembusan angin masih belum berhenti. Luan bahkan tidak bisa menahan kekuatan hembusan angin ini. Dia didorong dengan paksa dari lereng gunung ke dasar gunung, yang merupakan pusat dari seluruh pulau. Di Pulau Tujuh Warna, tujuh puncak gunung saling mengelilingi. Lembah besar di tengahnya adalah area inti. Luan tahu bahwa jika hembusan angin ini menghempaskannya ke tengah, itu bukanlah hal yang baik. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa didorong dengan kuat oleh hembusan angin ini hingga mencapai titik terendah. Ketika mencapai titik terendah, angin tidak terus menghempaskannya ke lereng seberang. Sebaliknya, hembusan angin menjebaknya di sini. Tekanan angin di sekelilingnya begitu besar sehingga Luan tidak bisa bergerak sama sekali. Hembusan angin berputar dan melesat ke langit dari tengah. Luan tahu bahwa meskipun dia menggunakan api suci surga ke-9 sekarang, api itu akan segera meledak dan tidak akan memberikan efek apapun. Namun, Luan bukanlah orang yang mau menyerah. Bahkan sampai sekarang, dia masih memiliki kartu truf. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan matanya tiba-tiba memerah. Saat dia memasuki alam dewa iblis, dia segera merasakan tekanan di sekitarnya sedikit berkurang. Namun, itu hanya sedikit. Namun, itu sudah cukup. Dia dengan paksa mengulurkan tangannya dan melihat ke langit sambil berteriak, matahari terik sembilan matahari. Ledakan. Dalam sekejap, bola cahaya merah yang sangat besar muncul di atas kepala Luan. Terlebih lagi, ia berkembang pesat, mencapai diameter sekitar 4.000 kaki. Matahari terik sembilan matahari memiliki ciri khas. Kecuali Luan ingin memindahkannya, tidak ada kekuatan lain di alam yang sama yang dapat memindahkannya. Benar saja, meskipun tekanan anginnya kuat, itu tidak mencapai kekuatan guru surgawi tingkat 7. Jika tidak, Luan akan hancur oleh tekanan angin. Matahari ini berdiri sepuluh kaki di atas kepala Luan. Bahkan angin pun hanya bisa mengitarinya. Kemunculan sembilan matahari-matahari yang terik seketika mengurangi banyak tekanan pada Luan. Selama dia mengikuti sembilan matahari-matahari terik dan mengandalkan perlindungannya, dia pasti bisa keluar dari pulau ini dengan cepat. Luan mengendalikan sembilan matahari-matahari yang terik dan membuatnya perlahan mendekatinya. Bagaimanapun, Luan khawatir Cuyue tidak akan mampu menahan suhunya. Setelah mencapai jarak terdekat, Luan membuat sembilan matahari-matahari terik bangkit kembali sementara dia perlahan mengikuti di belakangnya. Ia harus menjaga keseimbangan dan tidak membiarkan tekanan angin menyebabkan ia kehilangan stabilitas. Luan terbang sedikit demi sedikit. Tekanan angin di sekitarnya terus menerpa dirinya, membuat tubuhnya semakin pengap. Terlebih lagi, tekanan angin sepertinya merasakan bahwa Luan sedang mencoba melarikan diri. Tekanan angin semakin kuat, membuat Luan semakin sulit untuk terbang. Namun, selama dia bisa terus bergerak ke atas, Luan tidak akan ragu-ragu. Sayangnya, andai saja angin sesederhana tekanan pada Luan. Gemuruh. Tiba-tiba, pulau itu bergetar keras. Ini adalah suara seluruh pulau. Suaranya sangat keras hingga meledak di telinga Luan seperti guntur. Itu sangat mengguncangnya hingga penglihatannya menjadi hitam ia hampir pingsan. Luan segera membangunkan dirinya. Namun, meski dia tidak pingsan, semuanya sudah terlambat. Angin tiba-tiba berbalik dan menekan dengan ganas dari tengah langit. Di saat yang sama, seluruh pulau kembali bergemuruh keras dan terus berlanjut. Di bawah tekanan angin yang mengerikan, bahkan sembilan matahari yang terik pun bergetar hebat, apalagi Luan. Dia terpaksa kembali ke tanah karena tekanan angin. Luan mengertakkan gigi. Di bawah tekanan yang begitu besar, dia bahkan tidak bisa menyebarkan persepsinya. Namun, dia punya perasaan. Perasaan, bahwa dia sedang tenggelam. Namun, dia masih berdiri di tanah. Tidak ada lubang yang dalam di bawah kakinya, tapi perasaan tenggelam begitu jelas hingga membuat Luan ketakutan. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh yang keras, Luan mati-matian menahan tekanan angin dan tiba-tiba mendonga untuk melihat sekeliling. Saat dia melihat pemandangan ini, dia benar-benar tercengang. Di atas puncak tujuh gunung, ada gelombang besar yang melonjak dari bagian vertikal lautan. 985. Melihat patahan besar di lautan dan air laut yang memancar dari tujuh gunung, Luan akhirnya menyadari sesuatu. Pulau itu tenggelam. Matahari terik sembilan matahari di atas kepalanya sudah berjarak seribu kaki dari Luan. Melihat pemandangan ini, Luan benar-benar panik. Tekanan angin di sekitarnya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, itu semakin kuat dan kuat, melumpuhkannya. Jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar terseret ke laut dalam dekat pulau. Dia tidak tahu seberapa dalam lautnya, tapi itu pasti melebihi daya tahan tubuhnya. Dia tidak ingin mati di laut. Luan mengertakkan gigi. Dia memandangi air laut yang mengalir ke arahnya dan sembilan matahari-matahari terik yang semakin menjauh. Dia tidak peduli sekarang dan tiba-tiba meraung, meledak. Gemuruh. Matahari terik sembilan matahari di langit meledak seketika. Dampaknya yang sangat besar melanda seluruh permukaan laut. Sesar di lautan yang hendak mengalir ke pulau itu langsung terhempas akibat dampaknya. Sebuah lubang besar terbentuk di permukaan laut dalam jarak puluhan mil, hampir meratakan permukaan laut. Permukaan laut dalam jarak puluhan mil diturunkan hingga setinggi pulau. Tidak ada perbedaan besar dalam dampaknya. Itu juga langsung menuju pulau tempat luan berada. Meski dampaknya akan menyebabkan pulau itu tenggelam, namun tekanan anginnya juga langsung hancur. Segera, tekanan angin di sekitar luan berkurang, tapi dampaknya masih datang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari dampak ledakan sembilan matahari-matahari yang terik. Oleh karena itu, dia mengambil kesempatan untuk melakukan urat off the ocean dan menutupi dirinya dengan lapisan es yang sangat besar. Yang ingin dia lakukan bukanlah melarikan diri, tapi memberi dirinya cukup ruang untuk bergerak. Dia ingin membentuk formasi teleportasi di lapisan es sebelum memasuki laut dalam dan berteleportasi kembali ke pulau Half Moon. Meskipun luan tidak tahu apakah menyiapkan formasi teleportasi dalam proses perpindahan akan berhasil, dia hanya bisa mengambil risiko sekarang. Benar saja, saat lapisan es muncul, dampak dari sembilan matahari-matahari yang terik langsung menghantamnya. Dampaknya yang mengerikan bahkan menyebabkan munculnya retakan yang dalam di lapisan es. Untungnya, meski retakan sudah muncul, ia masih mampu menahan serangan tersebut. Luan bahkan tidak melihatnya. Dia fokus pada pengaturan formasi teleportasi. Akibat dampaknya, pulau itu tenggelam dengan cepat. Setelah gelombang kejut menghilang, kawah di permukaan laut dengan cepat terisi, dan laut menjadi lautan normal kembali. Pulau dan lapisan es dengan cepat jatuh ke laut dalam. Hanya dalam waktu singkat, lingkungan sekitar menjadi gelap gulita. Di saat yang sama, tanaman di pulau itu berpindah lagi. Pohon tujuh warna itu merentangkan cabang-cabangnya yang besar pada saat yang bersamaan dan mencambuk lapisan es. Bang! Bang! Di bawah kekuatan cambuk yang luar biasa, lapisan es yang retak mulai mengeluarkan suara retakan, yang semakin lama semakin keras. Ditambah dengan meningkatnya tekanan air, lapisan es tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Selama keseluruhan proses, Luan bahkan tidak melihatnya, karena tindakan lain apapun akan menunda waktu yang diperlukan untuk menyiapkan formasi teleportasi. Dia sekarang berpacu dengan waktu. Jika dia kalah, dia akan dikutuk selamanya. Lucu Yue sedang berbaring di atas lapisan es. Udara dingin dari Deep Eyes telah membuat separuh tubuhnya pucat. Matanya tertutup rapat, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Gemuruh! Suara cambuk di atas kepala mereka masih ada, tetapi setelah beberapa saat, ketujuh cabang besar itu berhenti mencambuk dan melilit es. Tujuh cabang besar berkontraksi dengan seluruh kekuatannya. Ditambah dengan tekanan air, lubang langsung muncul di lapisan es. Pada kedalaman seperti itu, air yang mengerikan segera menyembur masuk dari lubang tersebut, membentuk kolom air yang besar dan lurus. Satu lubang pecah, dan lubang lainnya pecah. Bang! 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 Suara pecah dan kolom air muncul satu demi satu. Air laut mengalir deras ke lapisan es, dan setelah bernafas, terdengar suara gemuruh, dan lapisan es itu langsung pecah. Balok es besar dan air laut mengalir deras ke angkasa, dan pada saat ini, gerbang api suci Luan akhirnya selesai dibangun. Mereka bisa pergi sekarang. Luan tidak punya waktu untuk merasa gembira. Dia segera menarik Cuiwe dari tanah dan bergegas menuju gerbang api suci. Namun saat separuh tubuh mereka hendak masuk, sesuatu yang aneh terjadi. Di lapisan es yang pecah ini, bukan air laut atau es yang bergerak lebih cepat, melainkan ranting-rantingnya. Hampir seketika, dua dahan pohon muncul di belakang mereka berdua, melingkari pergelangan kaki mereka. Sebuah kekuatan besar meletus, dan mereka berdua yang sudah setengah jalan menuju portal teleportasi ditarik kembali dengan paksa. Ini sudah berakhir. Setelah Luan ditarik keluar, hatinya menjadi sangat dingin. Melihat air laut mengalir deras dari segala arah, Luan tidak mau menyerah. Dia segera membentuk bila api es besar di tangannya dan menebas dahan di kakinya. Gemuruh. Air laut membanjiri, dan tekanan mengerikan langsung menghanyutkan bila api es di tangan Luan. Tekanan di sini terlalu kuat, begitu kuat sehingga Luan tidak dapat menahannya sama sekali. Dia mengerang dan kesadarannya langsung menghilang. Dua cabang yang menarik pergelangan kaki Luan dan Cuyue dengan cepat berkontraksi, dan dengan cepat menarik keduanya ke dalam pulau, tenggelam ke dalam tanah, dan ke kedalaman laut yang sunyi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kota Danau Ungu, Rumah Tuan Kota. Saat ini, aliansi Danau Ungu yang diperintah oleh Kota Danau Ungu sepenuhnya berada di jalur yang benar. Keempat negara tersebut masih ada, namun mereka harus mendengarkan perintah dari Kota Danau Ungu. Dengan kata lain, pengetahuan keempat negara ini hanya empat negara bagian di Kota Danau Ungu. Para pejabat Kota Danau Ungu lebih terhormat daripada keluarga kerajaan pada umumnya. Sebagai penguasa Kota Danau Ungu, Yangmu tentu saja memiliki banyak hal yang harus ditangani. Namun atas saran ibunya, ia melimpahkan urusan tersebut kepada orang lain. Niat ibunya sangat sederhana. Dia tidak ingin Kota Danau Ungu menunda budidaya mereka. Sekarang Luan telah menjadi guru surgawi tingkat 6, Liulan dan Yao di keluarga Lu juga sama. Dia tidak ingin kekuatan putrinya lebih rendah dari yang lain. Dengan cara ini, kepentingan putrinya di hati Luan juga akan berkurang. Sedangkan untuk kecantikan Yang, bahkan Yangmu belum pernah melihatnya selama periode waktu ini. Faktanya, kecantikan Yang sedang berkonsentrasi pada budidayanya di Danau Ungu. Dia ingin melangkah lebih jauh dan membantu Luan melangkah lebih jauh. Karena alasan ini, dia terus mengembangkan roda nasibnya sendiri dan replika yang dibawa oleh pengorbanan kesadarannya. Pada pertarungan sebelumnya, dia mencoba menggunakan Realm of Demon Gods milik tuannya untuk pertama kalinya dan berhasil menghasilkan mata ungu. Dia juga merasakan kekuatan yang lebih kuat, jadi dia tidak mau menyerah untuk mengembangkan kemampuan ini. Pertama kali dia menggunakannya, ada banyak hal yang tidak bisa diadaptasi, dan dia tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan yang lebih kuat. Dia perlu beradaptasi dan meningkatkan kekuatannya lebih dekat ke alam dewa setan. Setelah replika pertama, kemampuan ini resmi menjadi salah satu kemampuannya. Luan tidak akan menyadarinya jika dia menggunakannya lagi. Di dasar Danau Ungu, mata ungu si cantik yang berkedip-kedip. Momentum yang sangat besar membuat semua binatang aneh hanya bisa menjauh dan tidak berani mendekat. Setelah sepuluh napas, tubuh si cantik yang tiba-tiba bergetar. Tiba-tiba, lima rantai ungu besar muncul dan langsung menuju ke puncak Danau Ungu. Di danau yang tenang, ledakan keras terdengar. Lima rantai terangkat ke langit dan berdiri di atas Danau Ungu seperti lima pilar yang menopang langit. Kekuatan penekan yang mengerikan menyebar dari lima rantai ini. Semua makhluk di Danau Ungu gemetar dan berhenti di tempatnya. Mereka tidak berani bergerak sama sekali. Namun, ini masih jauh dari akhir. Banyak rantai valet traksi jiwa yang lebih kecil tiba-tiba keluar dari lima rantai valet traksi jiwa yang tebal dan besar dan mereka berkumpul menuju pusat dengan kecepatan ekstrim. Rantai ungu kecil yang tak terhitung jumlahnya dipisahkan di tengahnya. Dari atas ke bawah, itu seperti jaring yang sangat besar. Kekuatan penekan bahkan memperkuat ruang. Di bawah penindasan seperti itu, ruang itu tertutup rapat. Bahkan susunan teleportasi akan kehilangan efeknya. Ini juga salah satu teknik rahasia rantai ungu, arai penguncian jiwa orbit surgawi. Si cantik yang di dasar danau menghela napas panjang. Dia bangkit dan melompat dari dasar danau ke permukaan. Dia melihat arai pengunci jiwa orbit surgawi yang besar. Teknik rahasia selalu menjadi kelemahannya. Untuk dapat membentuk arai berskala besar bukanlah hal yang mudah baginya. Kekuatan dari susunan ini adalah tidak mengharuskannya untuk mempertahankannya terus-menerus. Ia dapat dengan cepat menyerap kekuatan langit dan bumi untuk mengisi kembali dirinya sendiri dan menjebak orang di dalamnya. Dengan kata lain, kecuali orang yang terperangkap bisa melepaskan diri dengan paksa, mereka tidak akan bisa melarikan diri seumur hidupnya. Jika dia memiliki kemampuan seperti itu di pertarungan sebelumnya, dia tidak akan mendapat banyak masalah. Mata ungu si cantik yang berangsur-angsur menghilang. Dengan lambayan tangannya, arai pengunci jiwa orbit surgawi menghilang. Saat dia berbalik dan hendak pergi mencari putrinya, dia tiba-tiba berhenti dan menoleh untuk melihat ke langit jauh di belakangnya. Suara mendesing. Sesosok terbang dengan cepat. Kecepatannya tidak kalah dengan si cantik yang dan segera tiba di hadapannya. Saat keduanya bertemu, mereka tercengang. Terutama si cantik yang, matanya penuh keheranan. Pihak lain lebih terkejut dan berteriak gembira. Saudari yang, kamu benar-benar di sini. 986. Di udara di atas danau ungu, seorang pria berdiri di depan si cantik yang dengan ekspresi bersemangat. Orang ini menyebut si cantik yang, adik perempuan. Jika ada orang lain yang mendengar ini, mereka pasti akan ketakutan dan berpikir bahwa si cantik yang akan memberi pelajaran pada orang yang sembrono itu. Namun di luar dugaan, si cantik yang tidak melakukan apapun. Sebaliknya, keterkejutan di wajahnya semakin bertambah. Karena orang tersebut memang kakak laki-lakinya. Meski mereka bukan saudara kandung dari ayah dan ibu yang sama, mereka memang memiliki hubungan darah. Pria ini juga berasal dari klannya, Sekte Kota Ungu. Dia adalah sepupunya, Yang Huai. Si cantik yang tidak bisa mempercayai matanya, tapi orang di depannya memang Yang Huai. Tidak ada teknik penyamaran di dunia ini. Melihat ekspresi bingung Beauty Yang, Yang Huai sangat gembira. Dia mendatanginya dan berkata, Adik Yang, kami telah mencarimu dengan susah payah selama ini. Keluarga kami telah mencari Anda ke seluruh daratan. Belakangan, kami mendengar bahwa ada Kota Danau Ungu di sini, dan penguasa kota juga bermarga Yang. Bahkan terjadi pertempuran hebat, jadi kami bergegas. Aku tidak pernah mengira itu benar-benar kamu. Mengatakan ini, Yang Huai sangat bersemangat hingga dia ingin memeluk si cantik Yang. Si cantik Yang terkejut, tapi dia segera sadar kembali. Dia melangkah mundur dan membiarkan pihak lain memeluk udara kosong. Yang Huai tercengang, tetapi dia tahu bahwa kepribadian si cantik yang seperti ini. Hanya saja setelah 18 tahun, kepribadian adik perempuannya tampak lebih dingin dari sebelumnya. Kamu masih hidup, si cantik yang memandang Yang Huai, matanya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak bisa menerima hal ini dan bertanya, Aku ingat Sekte Guang Yu juga pergi ke klan kita dan membantai mereka. Saat aku kembali mencarimu, tempat itu sudah hancur dan tidak ada seorang pun di sana. Itu karena Sekte Kabut Abadi Suamimu mengirim seseorang untuk memberitahu kami, jadi kami buru-buru mengungsi. Meski banyak orang yang tewas dalam prosesnya, hal baiknya adalah sebagian besar anggota inti selamat. Untuk menghindari diburu oleh Sekte Guang Yu, kami tetap bersikap low profile, namun tidak pernah menyerah mencari keberadaan Anda. Yang Huai buru-buru menjelaskan. Mendengar kata-kata Yang Huai, hati si cantik yang tergerak dan dia segera bertanya, Kalau begitu, orang tuaku. Yang Huai terkejut dan tampak sedikit berkonflik. Dia menatap si cantik yang dan berkata, Pemimpin klan baik-baik saja, tapi ibumu. Karena depresi dan penyakit, dia meninggal. Tubuh si cantik yang bergetar ketika dia mendengar ini dan air mata langsung jatuh dari wajahnya yang dingin. Harapan dan keputusasaan muncul di saat yang bersamaan, membuat si cantik yang merasa hatinya seperti ditusup pisau. Melihat si cantik yang menangis, hati Yang Huai langsung hancur, dan dia buru-buru menghiburnya. Pemimpin klan melakukannya dengan sangat baik, dan telah berusaha untuk merevitalisasi keluarga kami. Dia selalu mengkhawatirkanmu, jadi dia meminta kami mencarimu selama delapan belas tahun. Jika Sang Patriark mengetahui bahwa Anda baik-baik saja sekarang, dan bahwa Anda bahkan telah menjadi guru surgawi tingkat tujuh, dia pasti akan sangat gembira. Mendengar kata-kata Yang Huai, si cantik yang menyeka air matanya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata, Tunggu aku menjemput Muir dan membawa kami menemui ayahku. Oke, Yang Huai berkata dengan tergesa-gesa. Segera, mereka berdua kembali ke istana Tuan Kota dan menemukan Yang Mu. When Beauty yang introduced Yang Huai to Yang Mu, Yang Mu was completely stupefied. Ketika dia melarikan diri dari sekte kabut abadi, Yang Mu baru berusia dua bulan. Bagaimana dia bisa mengingat orang-orang di keluarganya? Namun ketika mendengar ibunya mengatakan bahwa orang-orang di keluarganya masih hidup, Yang Mu langsung menjadi bahagia. Paman, Yang Mu dengan cepat memanggil. Anak baik, saat aku melihatmu masih bayi, aku tidak menyangka kamu akan tumbuh begitu besar. Yang Huai memandang Yang Mu dan menghela nafas. Kamu persis sama dengan ibumu ketika dia masih muda. Jangan buang waktu, si cantik yang berkata, Ayo pergi sekarang. Yang Huai mengangguk, keluar untuk mengatur susunan teleportasi, dan mengikuti mereka bertiga masuk. Setelah dua nafas waktu, di pegunungan yang tenang, cahaya ungu melintas di langit, dan susunan teleportasi terbuka, dan mereka bertiga berjalan keluar satu demi satu. Si cantik yang berdiri di udara, memandangi hutan pegunungan yang tenang di sekitarnya. Cabang dan dedaunannya lebat, dan dari langit, dia tidak bisa melihat bangunan apapun, apalagi manusia. Tempat sepi seperti itu sangat berbeda dengan sekte kota ungu sebelumnya. Bahkan jika sekte kota ungu telah menurun, situasi seperti ini belum pernah terjadi. Di mana mereka, si cantik yang bertanya, Ikuti aku, kata Yang Huai, dan memimpin untuk terbang ke depan. Si cantik yang mengikuti putrinya, dan hutan pegunungan di bawahnya terus lewat. Pegunungan ini memang sangat besar. Setelah mereka berdua terbang ke depan sebentar, tubuh si cantik yang bergetar sedikit, dan dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Di sini, Yang Huai berbalik dan berkata, mereka di bawah. Dengan itu, Yang Huai terbang ke bawah, dan si cantik yang mengikuti. Ketika mereka berdua mendarat di lembah, si cantik yang memandangi bangunan sederhana di depannya, dan hatinya sakit. Merasakan seseorang telah kembali, terutama aura asingnya, banyak orang menoleh. Ketika orang-orang ini melihat kecantikan Yang, tubuh mereka bergetar hebat, dan mereka tercengang, dan bahkan barang-barang di tangan mereka pun jatuh. Master Sekte! Master Sekte! Cepat lihat siapa yang kembali! Teriakan segera terdengar, dan Yang Zentian tercengang. Setelah dia menyebarkan persepsinya, tubuhnya bergetar hebat, dan dia dengan cepat bergegas keluar rumah seperti orang gila. Melihat sosok yang bergegas keluar dari pavilion, hati si cantik yang bergetar, dan dia mengepalkan tinjunya, tetapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Anak perempuan, itu benar-benar kamu, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Yang Zentian dengan cepat bergegas menuju kecantikan Yang, dan dalam sekejap, air mata mengalir di wajah lamanya, dan dia memeluk putrinya ke dalam pelukannya. Si cantik Yang juga memeluk ayahnya, dan air mata terus mengalir. Selama delapan belas tahun, dia selalu berpikir bahwa dia tidak punya keluarga. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali apa yang hilang, perasaan tidak realistis ini membuatnya benar-benar pingsan. Setelah mendengar berita kembalinya si cantik Yang, semua orang di sini lari. Bagaimanapun, si cantik Yang adalah satu-satunya anak dari sekte guru, dan ini adalah masalah besar. Setelah sekian lama, si cantik Yang keluar dari pelukan ayahnya, dan menoleh ke arah putrinya, muer, telepon kakek. Kakek, yangmu memandang Yang Zentian, dan berkata dengan agak tidak nyaman. Yang Zentian memandangi cucunya, dan mata aslinya yang merah menjadi semakin merah. Dia awalnya mengira garis keturunannya telah terputus sepenuhnya, tetapi setelah melihat cucunya, tidak ada yang bisa memahami perasaannya. Anak baik, anak baik, suara Yang Zentian bergetar, dan dia memandang Yangmu dan berkata, kamu pasti sangat menderita di luar tahun-tahun ini, senang berada di rumah, senang berada di rumah. Melihat penampilan ayahnya, si cantik yang tersenyum, tapi kemudian dia terkejut lagi, dan bertanya dengan suara tercekat, di mana makam ibu. Mendengar ini, tubuh Yang Zentian terasa seperti dipukul dengan keras. Dia bangun, dan rasa sakitnya membuatnya jauh lebih tua, dan dia berkata dengan getir, aku akan mengantarmu ke sana. Yang Zentian membawa putri dan cucunya, dan berjalan menuju bagian belakang gunung. Ketika mereka sampai di lereng gunung, mereka berhenti. Mereka melihat sebuah makam yang bersih di depan mereka. Saya menguburkannya di sini, berharap saya bisa melihatnya setiap hari, dan membiarkan dia melihat saya setiap hari. Yang Zentian berkata dengan mata merah, sebelum dia pergi, dia tidak bisa melepaskanmu, dan terus menyebut namamu. Sekarang setelah kamu kembali, dia dapat melihatmu setiap hari, dan dia pasti lebih bahagia daripada orang lain. Mendengar perkataan ayahnya, air mata si cantik yang jatuh seperti hujan. Dia berlutut di depan makam ibunya dan menangis, Ibu, saya kembali. Melihat pemandangan ini, Yang Zentian tidak bisa menahan tangisnya. Keluarga beranggotakan tiga orang akhirnya bersatu kembali, dan dia lebih bahagia dari siapapun. Si cantik yang berlutut lama sebelum dia dibantu oleh Yang Zentian. Yang Zentian berkata, kemana saja kamu selama ini, dan apa yang kamu alami, katakan padaku, ibumu pasti juga ingin tahu. Juga, kekuatanmu telah menjadi guru surgawi tingkat tujuh, seperti yang diharapkan dari putriku. Si cantik yang menyeka air matanya, dan menceritakan semua yang telah terjadi selama ini. Termasuk bagaimana dia melarikan diri ke Danau Ungu, bagaimana dia membangun kota Danau Ungu, dan serangkaian hal yang terjadi setelah kota Danau Ungu dibangun, termasuk perang yang terjadi sebelumnya. Ketika Yang Zentian mendengar bahwa putrinya menghadapi situasi seperti itu, dia sangat gugup, bahkan jika putrinya berdiri di depannya dengan selamat. Tetapi ketika dia mendengar semuanya dari putrinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan dengan cepat bertanya, apa? Kamu bilang, kamu mengorbankan akal sehatmu untuk orang lain. Iya. Si cantik yang menganggup dan berkata, juga, dia adalah anak yang ditinggalkan oleh keluarga Ji yang 16 tahun lalu. 987. Mendengar kata-kata putrinya, Yang Zentian tercengang. 16 tahun yang lalu. Tiba-tiba, wajah Yang Zentian menunjukkan sedikit keterkejutan, dan dia dengan cepat bertanya, sungai kuno berubah. Putra Jiang Yuan. En, Yang Meiren mengangguk. Bagaimana mungkin, Yang Zentian dengan cepat berkata, bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia bisa tetap hidup setelah melompat ke sungai kuno? Saya tidak tahu, tapi dia memang masih hidup. Si cantik yang berkata dengan lembut. Dia juga memberitahu Yang Zentian tentang keluarga Jiang, keluarga Chu, dan keluarga Fu. Setelah mendengarkan, Yang Zentian menghirup udara dingin. Ketiga klan itu muncul bersama hanya untuk seorang anak berusia 16 tahun. Tidak peduli apa, berita ini pasti akan menyebar ke delapan klan kuno, termasuk 15 sekte dan 16 sekolah. Sekarang, semua sekte besar pasti akan membahas masalah ini. Jika bukan karena fakta bahwa mereka menyembunyikan identitas mereka dan menerima berita secara perlahan, mereka pasti sudah mengetahuinya sekarang. Mendengar ini, Yang Zentian dengan cepat berkata, sejak perang berakhir hingga sekarang, keluarga Chu dan keluarga Jiang tidak mengganggumu. Tidak. Yang Meiren berkata dengan lembut, saya juga merasa aneh, dengan karakter kedua klan ini, mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Iya, keluarga Jiang telah ditekan 16 tahun yang lalu, ditambah karakter Patriark dan Tuan Muda saat ini adalah membalas dendam atas keluhan terkecil, belum lagi keluarga Chu. Yang Zentian berkata dengan suara yang dalam, sampai saat ini, kamu dan temanmu masih hidup, yang hanya berarti satu hal, yaitu seseorang melindungimu. Tubuh Yang Meiren bergetar, dan matanya redup. Fuyu. Tidak perlu memikirkannya, kecuali dia, tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melindungi semua orang. Tetapi, bahkan jika dia adalah putra Jiang Yuan, kamu tidak bisa mengorbankan akal sehatmu padanya. Yang Zentian dengan cepat berkata, mengapa kamu melakukan itu? Yang Meiren mendengar ini dan memandang ayahnya, saya ingin balas dendam, balas dendam untuk sekte Zen Ungu dan sekte Kabut Abadi, tetapi kemampuan saya terbatas, dan bagaimanapun juga dia adalah darah klan Kang, ditambah lagi dia adalah putra Jiang Yuan, garis keturunannya murni, masa depannya tidak terbatas, jadi aku. Anak bodoh, mendengar kata-kata putrinya, mata yang Zentian memerah dan dia berkata, tidak peduli apa yang terjadi pada kami, selama kamu hidup dengan baik, itu sudah cukup. Mengapa kamu begitu bodoh? Melihat sakit hati ayahnya, si cantik yang menarik nafas ringan dan berkata sambil tersenyum, ayah, ayah tidak perlu mengkhawatirkanku. Luan sangat baik padaku, dan aku juga bersedia menjadi dirinya, bukan karena pengorbanan kesadaran spiritual. Mendengar kata-kata si cantik yang, yang Zentian tercengang. Dia berpengalaman dan tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak memahami alasan sebenarnya dari kata-kata putrinya. Pengorbanan kesadaran spiritual tidak dapat diubah, jadi tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, yang Zentian hanya bisa menghela nafas tak berdaya, sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi bahkan jika dia tidak sedang diburu sekarang, dia pasti akan menjadi sasarannya. Kritik publik, Jika Anda mengikutinya, saya khawatir cepat atau lambat Anda akan dikutuk. Kita akan membicarakan masa depan di masa depan, kata si cantik yang sambil tersenyum. Melihat putrinya, yang Zentian hanya bisa menganggup dan berkata, ayo kembali. Karena Anda kembali, biarkan semua orang melihat Anda. Ada hal lain yang ingin ku katakan padamu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Seperempat jam kemudian, lebih dari 20 orang berkumpul di rumah sederhana itu. 20 orang ini adalah orang terpenting yang tersisa di Sekte Kota Ungu. Melihat kecantikan yang yang duduk di sebelah yang Zentian, semua orang sangat bersemangat. Bukan hanya karena si cantik yang adalah putri yang Zentian, tetapi juga karena si cantik yang dikenal sebagai kecantikan nomor satu di Sekte. Dengan kembalinya keindahan seperti itu, itu membuat pegunungan kusam di sekitarnya menjadi indah. Orang-orang ini rela tinggal di sini seumur hidup. Saya tidak bertemu Anda selama 18 tahun, saya tidak menyangka Tuan Muda telah menjadi guru surgawi tingkat 7. Seorang tetua memandangi si cantik yang dan berkata sambil menghela nafas, ketika kecelakaan itu terjadi, jika saya ingat dengan benar, Tuan Muda hanyalah seorang guru surgawi tingkat 5. Saya tidak berharap Anda mengalami kemajuan begitu cepat. Itu membuat saya merasa malu. Begitu ucapan ini keluar, semua orang mengangguk. Itu benar, sekarang Sekte Kota Ungu hanya memiliki Master Sekte dan dua tetua serta selusin Master Surgawi tingkat 7. Sisanya adalah Master Surgawi tingkat 6 atau bahkan lebih rendah. Tuan Muda bisa menjadi guru surgawi tingkat 7 pada usia ini, hanyalah harapan masa depan Sekte Kota Ungu. Melihat pujian semua orang, si cantik yang tidak menjelaskan. Dia tahu bagaimana dia menjadi guru surgawi tingkat 7, tetapi gurunya mengatakan bahwa dia sama sekali tidak bisa memberitahu siapapun tentang gurunya. Dia juga tidak mau memberitahu siapapun. Yang Zentian mendengar pujian semua orang dan tersenyum sangat bahagia. Bagaimanapun, ini adalah putrinya. Dia berkata, Kali ini dia kembali. Saya pikir Sekte Kota Ungu kita telah diam selama 18 tahun. Apapun yang terjadi, kita harus melakukan beberapa perubahan. Dia membiarkanku melihat harapan, jadi aku memutuskan untuk membuka kembali Gerbang Pemimpin Jiwa. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Gerbang Pemimpin Jiwa. Tak seorang pun yang hadir tidak tahu apa arti keempat kata ini. Gerbang Pemimpin Jiwa adalah rahasia terbesar Sekte Kota Ungu. Hanya Master Sekte yang tahu cara masuk. Selain itu, hanya Master Sekte dan calon Tuan Muda yang memenuhi syarat untuk memasuki Gerbang Pemimpin Jiwa. Yang lain tidak bisa masuk. Dikatakan bahwa ada banyak peluang di dalam Gerbang Pemimpin Jiwa, dan juga banyak cara untuk menjadi lebih kuat. Untuk waktu yang lama, semua orang menganggap Gerbang Penuntun Jiwa sebagai harapan terbesar untuk mengembalikan kejayaan Sekte Kota Ungu 100 tahun yang lalu. Namun, Yang Zentian tidak mendapatkan banyak keuntungan setelah masuk. Jika si cantik yang benar-benar ingin masuk, dia akan menjadi harapan kedua dari Sekte Kota Ungu. Mendengar perkataan ayahnya, si cantik yang pun kaget. Jika sebelumnya, dengan kepribadiannya, dia mungkin tidak akan memasuki tempat ini. Lebih penting lagi, memasuki Gerbang Pemimpin Jiwa berarti dia secara resmi menjadi penerus Master Sekte berikutnya dan akan memikul tanggung jawab berat dari Sekte Kota Ungu di masa depan. Tapi sekarang, dia pasti akan masuk. Bukan untuk hal lain, tapi untuk menjadi lebih kuat dan lebih berguna bagi tuannya. Namun, setelah berpikir sejenak, si cantik yang memandang ayahnya dan berkata, saya juga ingin muer masuk. Semua orang tercengang dan melihat ke arah Yang Mu yang duduk di samping. Yang Mu, yang duduk diam di samping, tiba-tiba menjadi fokus perhatian semua orang. Dia tidak bisa menahan rasa paniknya. Dia berbeda dari ibunya. Ibunya mengenal orang-orang ini, tapi dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Ibu, Yang Mu memandang ibunya dengan canggung. Si cantik yang memandang putrinya dan meyakinkannya dengan matanya, jangan khawatir, tidak ada bahaya di Gerbang Pemimpin Jiwa. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat dan mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu harus masuk. Tubuh Yang Mu sedikit gemetar. Melihat mata ibunya yang cerah, dia sedikit mengangguk. Dia tahu apa yang ingin dikatakan ibunya. Yang Zentian memandang cucunya dan tidak bisa menahan senyum bahagia. Dia menoleh ke arah kerumunan dan berkata, apakah ada yang punya pertanyaan? Tidak, semua orang berkata. Kalau begitu, masalah ini sudah selesai. Yang Zentian berkata, tunggu saya memilih hari dan memberitahu putri dan cucu saya beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum masuk. Semua orang mengangguk. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata, Tuan Muda, selama 18 tahun terakhir. Apakah Anda hidup sendirian? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Si cantik yang tentu saja memiliki putrinya untuk menemaninya, tetapi semua orang tahu apa arti kalimat ini. Sebagai kecantikan nomor satu di Sekte Kota Ungu, kecantikan yang memiliki banyak pengagum, belum lagi orang-orang di Sekte Kota Ungu. Setelah ribuan tahun diwariskan, meskipun setiap orang adalah anggota Sekte Kota Ungu, hubungan darah antara satu sama lain sangat tipis. Bahkan dapat dikatakan bahwa hal itu dapat diabaikan sama sekali. Sebelum Sekte Kota Ungu dihancurkan, banyak orang yang patah kepala karena kecantikan yang Belakangan, si cantik yang menikah dengan Sekte Kabut Abadi, yang menyakiti hati banyak orang dan membuat banyak orang kehilangan akal. Sekarang setelah Sekte Kabut Abadi dihancurkan dan suami si cantik yang telah meninggal, siapa yang tidak ingin mendapatkan kecantikan nomor satu dari Sekte Kota Ungu? Untuk sesaat, para pria yang belum menikah di ruangan itu semua memandang ke arah kecantikan yang hati mereka gelisah. Kecantikan yang sangat cantik, ditambah lagi dia ditakdirkan untuk menjadi penguasa Sekte Kota Ungu. Jika mereka bisa menikahi si cantik yang, apa bedanya menjadi penguasa Sekte Kota Ungu? Melihat penampilan semua orang, yang zentian juga berpikir keras. Putrinya baru berusia 35 tahun. Dengan umur 500 tahun, ini hanyalah permulaan. Hari-hari berikutnya masih sangat panjang. Dia harus menemukan pria yang bisa menemani putrinya selamanya. Namun, saat suasana perlahan menjadi panas, kecantikan yang menjadi semakin dingin. Dia menoleh untuk melihat semua orang, dan aura dingin langsung menyebar. Untuk sesaat, seluruh ruangan tampak membeku. Saya sudah memiliki seorang master. Si cantik yang tidak mengelak dan langsung berkata, aku akan menemani tuanku seumur hidupku. Aku tidak akan bersama orang lain. 988 Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terdiam. Seluruh ruangan begitu sunyi sehingga bahkan setetes jarum pun bisa terdengar. Semua orang menatap kecantikan yang dengan kaget, termasuk yang zentian. Seluruh ruangan tampak membeku. Akhirnya, seorang tetua bertanya dengan suara gemetar, Guru, Tuan apa? Apa yang Tuan Muda bicarakan? Yang beauty menoleh dan menatap yang lebih tua, artinya secara harfiah, saya memiliki seorang guru dan saya mengorbankan jiwa saya untuknya. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terdiam dan lesu. Yang zentian di sampingnya terkejut dan tertekan. Dia awalnya ingin memberitahu putrinya untuk tidak memberitahu orang lain tentang masalah ini karena ini tidak sesederhana mengenali seorang master, itu juga terkait dengan masa depannya. Akhirnya, setelah sekian lama, sang tetua perlahan-lahan sadar kembali. Dia berbalik untuk melihat yang zentian dan berkata dengan suara gemetar, jika Tuan Muda mengorbankan rasa ilahinya kepada orang lain dan menjadi master sekte di masa depan, bukankah seluruh sekte akan menjadi milik orang lain? Benar sekali, semua orang yang hadir berpikir demikian di dalam hati mereka. Sekte Valet Zen hanya bisa menjadi sekte mereka sendiri, bagaimana bisa sekte itu berada di tangan orang luar? Terlebih lagi, siapakah yang bisa membuat Tuan Muda mengorbankan rasa ilahinya? Apakah itu terpaksa atau sukarela? Melihat mata semua orang yang kaget dan jijik, yang beauty tidak menyalahkan mereka, tapi dia juga tidak akan menyembunyikan masalah ini. Dia mengorbankan jiwanya untuk Tuan-Nya, bahkan jika seluruh dunia tahu, dia lebih peduli pada Tuan-Nya. Yang beauty tidak menjelaskan kepada orang-orang ini, dia hanya berkata dengan ringan, jika menurut Anda saya tidak memenuhi syarat untuk mewarisi posisi master sekte, Anda dapat memilih orang lain. Saya tidak punya keluhan. Semua orang gemetar ketika mendengar ini, mereka melihat yang beauty dan kemudian yang zentian. Jika master sekte masa depan bukanlah yang beauty, lalu siapa lagi yang bisa melakukannya? Kemunculan yang beauty sama saja dengan membayangi kandidat lain yang mungkin mewarisi posisi master sekte. Namun, pengorbanan rasa spiritual ini terlalu berlebihan. Bahkan jika ada kemungkinan pembalikan dengan cara lain, hanya pengorbanan rasa spiritual yang benar-benar mustahil. Ini, tetua lainnya ragu-ragu dan berkata dengan wajah berwibawa, ini bukan masalah sepele, Tuan muda tidak perlu khawatir, kita bisa meluangkan waktu untuk memikirkannya. Semua orang menganggup ketika mendengar ini. Jika tidak ada penerus berdarah murni seperti yang beauty, yang lain sedikit banyak akan memiliki dendam di hati mereka. Terlebih lagi, bukan berarti tidak ada cara untuk menghancurkan pengorbanan rasa ilahi. Berdebar. Si cantik yang mengetuk meja dengan ringan. Semua orang tercengang dan memandangnya. Dia melihat sekeliling dan akhirnya melihat kedua tetua itu. Suaranya sangat dingin ketika dia berkata, biarkan aku menjelaskannya terlebih dahulu. Jika ada yang berani menyentuh Tuanku, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Semua orang menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang. Benar sekali, satu-satunya cara untuk menghancurkan pengorbanan rasa ilahi adalah dengan membunuh Tuannya. Meskipun pengorbanan indera ilahi masih akan membuat yang meiren setia kepada Tuannya, selama tidak ada Tuan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di masa depan. Namun, melihat penampilan si cantik yang, jika mereka benar-benar menyerang Luan, mereka yakin si cantik yang akan menyerang mereka juga. Setelah itu, si cantik yang berdiri dan berkata kepada ayahnya, Ayah, Muir adalah pemilik kota Danau Ungu, dan aku masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Mari kita kembali ke kota Danau Ungu dulu, dan kita akan kembalilah setelah kita selesai. Setelah itu, si cantik yang menoleh ke arah putrinya dan berkata, Muir, ayo pergi. Ah, oke, mendengar ini, Yangmu segera bangkit. Dia merasa sangat tidak nyaman tinggal di sini, jadi dia segera mengikuti ibunya dan pergi. Melihat sosok kecantikan Yang dan Yangmu pergi sampai mereka benar-benar menghilang, semua orang di ruangan itu saling memandang lagi. Setelah sekian lama, seorang tetua berkata kepada Yang Zentian, Yang berdaulat, gerbang jiwa yang memimpin. Yang Zentian menarik nafas dalam-dalam, melirik ke arah yang lebih tua dan berkata, kita akan membicarakannya nanti. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, di laut dalam tak berujung di empat laut selatan. Luan, yang terbaring di tanah, perlahan membuka matanya. Dengan sakit kepala yang hebat, dia mengangkat tangannya dan ingin menggosok kepalanya. Namun, ada rasa sakit yang menusuk di lengannya, yang membuat Luan mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengangkat lengannya. Dia tahu kedua lengannya telah patah. Bukan hanya lengannya, tapi kaki Luan juga benar-benar kehilangan rasa. Sekarang, dia hampir tidak memiliki roda nasib di tubuhnya. Tidak ada perbedaan antara dia dan orang cacat. Rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya membuat Luan yang lemah semakin tidak nyaman. Luan mengerutkan kening dan menatap tajam agar dirinya bisa melihat situasi di sekitarnya. Di mana ini, Luan teringat dan kepalanya sakit. Dia ingat bahwa dia ingin melewati gerbang api suci tetapi gagal. Lalu, dia kehilangan kesadaran. Para perompak sebelumnya telah jatuh ke laut dalam. Apakah dia sekarang berada di laut dalam? Tapi kalau iya, dimanakah air lautnya? Di sekitarnya gelap. Luan tidak bisa melihat apapun. Namun dia tidak merasakan aliran air dan tekanan air dari tubuhnya. Jelas sekali, dia tidak sedang berada di laut dalam sekarang. Mungkinkah dia buta? Luan mengertakkan gigi dan memaksakan kinya. Dia mengeluarkan satu-satunya roda takdir di tubuhnya dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, nyala api kecil keluar dan jatuh ke tanah di sampingnya. Api suci surga ke-9 menyala dengan tenang. Luan tidak memiliki roda nasib sama sekali. Cahaya nyala api menerangi tempat itu. Luan melihat sekeliling dan merasa lega. Setidaknya dia tidak buta. Dia menoleh dan melihat sekeliling. Dia masih di pulau itu. Kemanapun cahaya lemah lewat, dia bisa melihat tanah. Namun, semua rumput di tanah telah lenyap. Yang mengejutkan Luan, pepohonan di pulau itu masih ada. Cahaya apinya terbatas. Dia hanya bisa melihat sekeliling tetapi tidak bisa melihat apapun. Saat ini, tubuhnya bergetar. Di mana Cuyue? Luan mencoba yang terbaik untuk menoleh dan melihat sekeliling. Akhirnya, tidak jauh di atas kepalanya, dia melihat Cuyue terbaring di tanah. Luan mengertakan gigi dan merangkak ke depan sedikit demi sedikit di tanah dengan sisa lengan atas dan kakinya. Kecepatannya sangat lambat, dan dia tampak babak belur dan kelelahan. Akhirnya, dia merangkak ke Cuyue. Pada saat ini, Lu Cuyue sedang berbaring di tanah dengan tenang. Dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Nona Yue. Nona Yue. Luan mencoba yang terbaik untuk berteriak, tapi suaranya serak dan sangat lemah. Adapun Cuyue, dia tidak bergerak sama sekali. Sepertinya dia benar-benar mati. Luan merasa cemas. Dia ingin mengeluarkan ramuan dari cincin dan memberikannya padanya. Namun, dia tidak bisa membuka cincin interspatial dengan kekuatannya saat ini. Setelah usahanya sia-sia, Luan hanya bisa berbaring di samping Cuyue, kelelahan, terengah-engah. Indra persepsinya sudah kosong. Setelah siksaan ini, dia tidak tahan lagi. Dia memiringkan kepalanya dan mengalami koma lagi. Kali berikutnya dia bangun, 24 jam kemudian. Luan perlahan membuka matanya. Saat ini, meski seluruh tubuhnya kesakitan, namun tidak separah terakhir kali. Roda takdir dan ki ilahi miliknya mulai pulih. Skill Return to Heaven menyembuhkannya secara otomatis. Semua tulang patah di tubuhnya telah terhubung dan roda takdirnya telah mengumpulkan sejumlah energi. Luan berjuang untuk bangkit dari tanah. Patah tulangnya masih sangat nyeri. Lucu Yue, yang terbaring di sampingnya, belum bangun. Dia mengeluarkan ramuan dari cincin itu dan memberikannya padanya dan dirinya sendiri. Kemudian dia duduk di tanah dengan menyilangkan kaki dan mencoba yang terbaik untuk pulih. Setelah beberapa saat, gumpalan darah di organ Luan hilang. Dia akhirnya bisa bergerak dengan normal. Dia memandang Chu Yue dan kemudian melihat sekeliling. Ia segera menyebarkan persepsinya untuk mencari tahu keberadaannya. Setelah menyebarkan persepsinya, tubuh Luan bergetar. Kini dia akhirnya yakin kalau dirinya masih berada di Pulau Tujuh Warna. Setelah menyalakan api, Luan melihat sekeliling. Tujuh Gunung, Tujuh Warna Berbeda. Dia masih duduk di tengah lembah dengan menyilangkan kaki. Tanaman di sekitarnya masih tumbuh subur. Namun, di atas dan di sekitar pulau ini, terdapat laut dalam yang tak berujung. Air laut mengalir ke segala arah di sekitar pulau. Di bawah cahaya, Luan bahkan bisa melihat aliran air. Namun, ketika Luan mencoba mengirimkan persepsinya ke laut, dia menemui perlawanan besar. Perlawanan semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Luan tahu bahwa hanya ada satu alasan untuk ini, dan itu adalah karena kekuatannya tidak memenuhi syarat untuk merasakan lautan di sini. Tekanan air yang mengerikan benar-benar menghilangkan persepsinya. Dengan kata lain, kedalaman di sini bukanlah tempat yang bisa dia capai. Jika dia terburu-buru memasuki laut, dia mungkin akan terbunuh oleh tekanan air. Luan menarik nafas dalam-dalam dan segera memadamkan apinya. Di laut dalam ini, segala jenis binatang aneh akan membunuhnya. Dia tidak ingin cahaya api menarik binatang aneh. Namun, Luan mengerutkan kening. Dia masih tidak tahu bagaimana Pulau Tujuh Warna bisa menciptakan ruang sebesar itu di laut dalam dengan tekanan air sebesar itu. 989 Benar sekali, ini adalah ruang besar yang didukung oleh sebuah pulau. Dengan lembah tempat dia berada sebagai pusat dan bidang, sebuah ruang setengah bola besar terbentuk di pulau itu yang sepenuhnya menolak air laut. Tidak mungkin bagi Luan untuk mendukung ruangan sebesar itu sekarang. Dengan kata lain, kekuatan yang terkandung di pulau ini lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Lebih penting lagi, dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang, dan dia tidak berani melakukan apapun terhadap pulau itu karena dia takut apapun yang dia lakukan akan merusak keseimbangan pulau itu. Jika ruangnya pecah, air laut akan masuk, dan dia pasti akan mati di tempat. Namun, dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Bagaimana dia bisa keluar? Luan menarik nafas dalam-dalam, bangkit, dan mulai memasang gerbang api suci di depannya. Proses pemasangannya sangat hati-hati, karena takut api akan menarik perhatian binatang aneh. Namun, ketika dia akhirnya mendirikan gerbang api suci sesuai dengan metode aslinya, dia membawa Chuyue melewatinya hanya untuk mencapai sisi lain gerbang api suci. Canggung! Luan mengerutkan kening saat dia melihat ke gerbang api suci di belakangnya. Dia memastikan bahwa tidak ada masalah dengan pengaturannya, yang berarti ruang ini tertutup rapat dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Luan mengerutkan kening, bahkan jika gerbang api suci kehilangan efeknya, dia benar-benar tidak punya cara lain. Melihat ruang yang luas ini, mungkinkah dia akan terjebak di sini selamanya? Pada saat ini, Chuyue, yang berada di tanah, tiba-tiba bergerak. Jantung Luan berdetak kencang dan dia segera berlari ke sisinya. Chuyue perlahan bangkit, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Ekspresinya menyakitkan dan wajahnya sangat pucat. Setelah beberapa saat, dia menjadi terbiasa. Dia menatap Luan, lalu melihat sekeliling dan bertanya, di mana kita? Saya tidak tahu detailnya. Luan berkata, tapi kita seharusnya berada di laut dalam, atau di pulau yang sebelumnya. Laut dalam, Chuyue mendongak. Kepalanya masih sedikit pusing, dan dia hampir pingsan. Dia berkata, bisa pergi ke dasar laut dari Pulau Pelangi. Luan tersenyum pahit. Jika Lu Chuyue memikirkan hal ini, dia tidak akan memasuki pulau itu bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Namun, aku ingat ibuku mengatakan bahwa Pulau Tujuh Warna akan kembali ke permukaan laut. Pulau itu akan mengapung naik turun dalam jangka waktu tertentu. Chuyue memikirkan sesuatu dan berkata, dan itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Jika cepat, itu akan memakan waktu beberapa hari. Jika lambat, itu akan memakan waktu paling lama beberapa bulan. Mendengar ini, Luan merasa sangat terkejut. dan dia berkata, pikirkanlah, informasi apa lagi yang ada tentang Pulau Tujuh Warna. Chuyue berusaha keras untuk mengingatnya, tetapi pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah, aku tidak dapat mengingatnya. Mungkin itu saja. Luan melihat kondisi lemah Chuyue dan tidak melanjutkan bertanya. Kalau hanya beberapa hari atau bulan, dia bisa menunggu, asalkan tidak terjadi hal yang tidak terduga. Memikirkan hal ini, Luan duduk di tanah dan memejamkan mata untuk fokus pada penyembuhan. Namun, saat ini, seluruh Pulau Tujuh Warna tiba-tiba bergetar. Gemuruh. Tubuh Luan dan Chuyue bergetar bersamaan. Luan yang hendak menutup matanya segera membuka matanya lebar-lebar. Dia dengan cepat menopang tubuhnya dan berdiri dari tanah. Lu Chuyue, yang berdiri di samping, juga terkejut. Dia segera bangkit dan melihat sekeliling. Seluruh Pulau Tujuh Warna berguncang karena getaran tadi. Bahkan tepi ruang di atasnya pun bergetar. Air laut melonjak di atas angkasa seolah-olah akan mengalir deras ke pulau kapan saja. Luan mengepalkan tangannya. Mengapa Pulau Tujuh Warna tiba-tiba berguncang? Dia dengan cepat bergerak dan bergegas menuju ke arah getaran itu. Ketika dia sampai di sisi gunung, dia bersembunyi di balik batu dan melihat ke ruang di depannya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sosok hitam pekat yang sangat besar perlahan berenang melewati Pulau Tujuh Warna. Sosok besar ini tingginya lebih dari 4.000 kaki, dan tidak diketahui berapa panjangnya. Bahkan dibandingkan dengan Pulau Tujuh Warna, pulau itu tampak sangat megah dan perkasa. Untuk binatang mistis, ukuran dan kekuatan umumnya proporsional. Menghadapi binatang mistis seperti itu, Luan bukanlah siapa-siapa. Luan dan Cuyue sama-sama menahan nafas saat mereka melihat sosok hitam besar itu melintas. Luan hanya gugup. Namun, Cuyue di sampingnya tidak hanya gugup, tapi ada juga jejak penolakan di matanya. Ini tidak luput dari pandangan Luan. Dia bertanya dengan lembut, kamu tahu binatang mistis ini. Cuyue kaget saat mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat Luan dan mengangguk. Ini hiu sendok. Mata Cuyue serius saat dia berkata dengan lembut, ini adalah jenis hiu laut dalam. Kekuatannya tidak dianggap tinggi di antara hiu laut dalam. Ia hanya dapat dianggap di bawah rata-rata. Namun, betapapun rendahnya, ia tetap dianggap sebagai hiu laut dalam. Secara umum, jika kita bisa bertemu dengan sponsak ini, berarti kita sudah memasuki tepi laut dalam yang sebenarnya. Dengan itu, Cuyue berhenti dan berkata, itulah yang kalian sebut sebagai manusia, jaraknya 1 juta mil. Luan kaget saat mendengar ini. Dia ingat Duguodong berkata bahwa jarak 1 juta mil sudah menjadi area terlarang guru surgawi. Kemungkinan besar monster mistis peringkat 8 akan muncul di sini. Bahkan mungkin ada binatang mistis peringkat 9. Dia tidak menyangka bahwa dia dan Cuyue akan tersapu sejauh ini oleh arus laut. Kalau begitu, dia tidak akan berani meninggalkan pulau ini. Hiu laut dalam sangat ganas. Cuyue mengerutkan kening dan melanjutkan, makhluk apapun selain spesiesnya sendiri akan menjadi target mereka. Mereka suka menempati laut. Semua makhluk di laut harus sujud kepada mereka. Kalau tidak, mereka akan dimusnahkan. Umumnya, tempat di mana hiu laut dalam berada adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh makhluk mistis lainnya. Kalau begitu, lebih baik kita bersembunyi. Luan berkata dengan suara rendah, mari kita tunggu di sini sampai Pulau Tujuh Warna muncul ke permukaan. Jangan lakukan apapun yang akan menarik perhatiannya. Cuyue berpikir sejenak dan akhirnya menganggup dan mengikuti Luan kembali ke lembah. Dengan adanya binatang mistis seperti itu, Luan dan Cuyue bersembunyi di bawah pohon lebat dan tidak berani menunjukkan kepala mereka. Untungnya, cabang dari Pulau Tujuh Warna tidak menyerang mereka seperti sebelumnya. Seolah-olah mereka telah memasuki laut dalam dan tidak aktif. Luan dan Cuyue sama-sama memejamkan mata untuk memulihkan diri. Setelah setengah hari, tubuh Luan tiba-tiba bergetar dan dia membuka matanya. Itu bukanlah ilusi. Luan mengerutkan kening dan segera melihat ke telapak tangannya. Dia melihat sedikit darah di punggung tangannya. Darahnya mengalir. Pulau Tujuh Warna ini menyerap nyawanya. Luan selalu merasa kekuatan hidupnya berkurang sedikit demi sedikit. Umurnya juga berkurang sedikit demi sedikit. Kali ini, proses penyembuhannya sangat lama. Jika dalam keadaan normal, lukanya pasti sudah lama sembuh. Benar saja, Pulau Tujuh Warna ini tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Kalau terus begini, dia takut dia tidak akan mampu bertahan bahkan sebulan pun. Bahkan setengah bulan pun akan berbahaya. Pada saat itu, jika ruang di sekitarnya tidak runtuh dan hiu sendok tidak datang untuk memakannya, dia akan tersedot hingga kering oleh Pulau Tujuh Warna. Dia awalnya ingin tinggal dengan damai di Pulau Tujuh Warna, tapi dia tiba-tiba panik. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak bisa bertaruh berapa lama waktu yang dibutuhkan Pulau Tujuh Warna untuk muncul ke permukaan. Dia harus menemukan cara untuk melarikan diri. Dengan kata lain, dia harus menemukan alasan mengapa Pulau Tujuh Warna tenggelam dan naik. Dia harus memaksa Pulau Tujuh Warna muncul ke permukaan dan mengirimnya kembali ke permukaan. Luan segera menceritakan masalah ini kepada Cuyue dan bertanya, apakah kamu tahu alasannya? Aku tidak tahu. Cuyue berpikir serius dan berkata, ayah dan ibu tidak pernah memberitahuku. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan berpikir keras. Jika naik turunnya Pulau Tujuh Warna bukanlah fenomena alam dan geografis, berarti Pulau Tujuh Warna mempunyai kesadaran tersendiri. Meskipun ia tidak secerdas manusia atau binatang aneh, bahkan tumbuhan pun akan bereaksi terhadap rangsangan. Jika tenggelamnya sebelumnya bukan suatu kebetulan, maka kemungkinan besar penyebab tenggelamnya gunung tersebut adalah karena ia membakar gunung tersebut. Pulau Tujuh Warna terluka dan ingin bersembunyi di laut. Namun jika demikian, maka tidak akan ada siklus tertentu. Jika dia memikirkannya dari arah lain, maka Pulau Tujuh Warna telah menggunakan terlalu banyak energi di permukaan dan perlu memasuki lautan untuk menyerap energi. Atau bisa juga sebaliknya, setelah menyerap terlalu banyak energi di permukaan, ia bisa masuk ke laut dalam lagi. Tanpa ragu, Luan mengharapkan yang terakhir. Selain itu, Luan juga mengira itu yang terakhir. Karena membentuk pulau di permukaan laut tidak membutuhkan banyak energi, namun membentuk ruang seperti itu di dasar laut membutuhkan energi yang sangat besar. Dan ketika dia membakar gunung itu, hal itu mungkin telah merangsang Pulau Tujuh Warna dan mempercepat pemikiran tenggelamnya Pulau Tujuh Warna. Luan menarik napas dalam-dalam. Apapun yang terjadi, dia merasa jika seluruh pulau ingin tetap sama, dan jika tanaman yang berbeda ingin tetap sama, maka harus ada intinya. Sama seperti otak manusia, Pulau Tujuh Warna mungkin memiliki substansi serupa. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah menemukannya dan membicarakannya dengan baik. 990. Dari pemikiran bahwa dia bisa keluar dengan selamat hingga situasi saat ini, Luan benar-benar tidak bisa duduk diam. Dia tidak ingin mati, apalagi kematian yang tidak berarti. Dia segera membuka sembilan matahari yang terik dan menutupi seluruh pulau dengan persepsinya. Tujuh gunung, tujuh warna berbeda, pasti ada misteri lainnya. Istirahatlah di sini, aku akan mencari petunjuk. Luan memandang Cuyue dan berkata, lebih baik jangan bergerak. Cuyue mengangguk patuh dan berbalik untuk pergi bersama Luan, dengan cepat berlari ke sisi gunung. Gunung ini tidak lain adalah gunung kuning yang pernah dibakar Luan sebelumnya. Karena tempat ini bisa merangsang pulau tujuh warna, itu berarti pasti ada petunjuk di sini. Luan turun dari langit dan dengan cepat mendarat di lereng gunung. Dia mengerutkan kening dan melihat ke tanah kosong. Yang mengejutkannya, bahkan setelah dibakar oleh api suci surga ke-9, tanah di sini tidak tenggelam terlalu dalam, hanya permukaannya saja yang rusak. Luan tidak berani menggali langsung ke dalam lembah, tapi dia berpikir seharusnya tidak ada masalah untuk menggali ke dalam gunung. Sepotong deep ice yang panjang segera muncul di tangannya. Dengan menggunakannya sebagai sekop, tenaga, tapi tanahnya sangat keras. Meskipun Luan belum kembali ke kondisi puncaknya, dia telah memulihkan sekitar 70 hingga 80 persen kekuatannya. Jika dia menggunakan kekuatan seperti itu, gunung biasa pasti sudah lama runtuh. Namun, tanah di bawah kakinya hanya terbalik. Seolah-olah orang biasa sedang menyekop gunung dengan sekop. Setelah menyekop selama 4 jam, Luan akhirnya duduk di tanah dengan lelah, namun hanya ada lubang kurang dari 5 kaki di depannya. Luan tidak bisa menyekop batu di bawah gunung, tapi dia semakin lemah. Apa yang harus dilakukan? Membakar gunung lagi. Luan mengerutkan kening dan ragu-ragu. Jika berbeda dari yang dia pikirkan, dan pembakaran gunung menyebabkan ruang hancur, maka semuanya akan berakhir. Luan menoleh dan melihat pohon-pohon yang terbakar di sekitarnya, serta pohon-pohon utuh di kejauhan, dan berpikir keras lagi. Dia tidak bisa terus seperti ini, kekuatannya tidak cukup untuk menghancurkan gunung. Jika ada kemungkinan lain, itu adalah menggunakan rasa ilahi untuk mencari. Jika memang ada substansi inti yang mengendalikan seluruh pulau, kesadarannya akan terhubung ke semua pepohonan di pulau itu. Selain menjaga keseluruhan ruangan, kemungkinan besar ia akan melayang di angkasa. Meskipun kekuatan Luan tidak cukup, dia memiliki metode khusus. Setelah beristirahat sebentar, Luan kembali ke lembah. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengerutkan kening, dan matanya langsung memerah. Segera, wilayah Dewa Iblis setelah memasuki alam Dewa Iblis, jauh melebihi jangkauan sembilan matahari terik, langsung menyelimuti dengan keputus asaan. Luan berdiri di tengah pulau dan menggunakan kemampuan penularan emosi dari alam Dewa Iblis untuk mencari keberadaan kesadaran di ruang ini. Di rumah Luan, Lu, ruang ini telah sepenuhnya berubah menjadi merah. Untayan aura negatif yang tak terhitung jumlahnya melayang, dan tidak ada apapun di ruang ini yang bisa lepas dari persepsi Luan. Akhirnya, setelah sepuluh nafas, tubuh Luan bergetar. Dia menyadarinya. Dia benar-benar memperhatikan keberadaan kesadaran lain. Meskipun kesadaran ini sangat lemah, sangat lemah sehingga mudah untuk diabaikan. Dia menemukan kesadaran ini. Kesadaran ini sama dengan domain Dewa Iblisnya, yang menembus ruang ini. Ketika kesadaran ini terus-menerus menolak emosi negatif para Dewa Iblis, ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Segera, Luan mengikuti semua kesadarannya untuk menemukan sumbernya. Dari kesadaran yang merasuki seluruh pulau, itu persis seperti yang dipikirkan Luan. Kesadaran ini datang dari pusat pulau yang berada di bawah kakinya. Luan mengerutkan kening dan melihat ke tanah di bawah kakinya. Ia berusaha menggali tanah di bawah kakinya dengan tangannya, namun yang membuat hatinya berat adalah tanah di bawah kakinya lebih keras dibandingkan dengan tanah pegunungan di sekitarnya. Tidak hanya itu, tetapi dari penilaiannya terhadap kesadaran ini, sumber kesadaran ini setidaknya memiliki kedalaman seratus kaki. Dengan kekuatannya, meski dia terus menggali, dia pasti akan tersedot hingga kering sebelum mencapai musuh. Apa yang harus saya lakukan? Saat Luan sedang berpikir, kesadaran pihak lain di seluruh pulau tiba-tiba menebal dan dengan cepat berkumpul menuju kepalanya. Langkah ini mengejutkannya, dan dia dengan cepat fokus untuk menahan serangan kesadaran ilahi pihak lain. Namun yang mengejutkannya adalah pihak lain tidak melakukan hal tersebut, melainkan hanya mengelilinginya dengan kesadarannya. Kemudian, sebuah suara terdengar di benak Luan. Saya tidak menyangka bahwa seorang guru surgawi tingkat 6 dapat menemukan lokasi kesadaran saya dan memiliki es dan api yang begitu kuat. Itu benar-benar membuka mata saya. Tubuh Luan bergetar hebat, dan dia hampir pingsan. Chu Yue, yang berada di samping, tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dengan cepat pergi ke belakang Luan untuk mendukungnya. Apa yang salah? Chu Yue bertanya dengan cemas. Luan mengerutkan kening dan menatap Chu Yue. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya baik-baik saja. Kemudian, Luan duduk bersila di tanah, memejamkan mata, dan langsung jatuh ke dalam kegelapan. Dia, yang sudah lama tidak memasuki kondisi tidur, muncul lagi di lautan kesadarannya. Benar saja, saat dia memasuki lautan kesadarannya, lingkaran cahaya putih melayang di depannya. Untuk bisa memasuki lautan kesadaranku seperti ini, lumayan. Lingkaran putih itu berbicara, tapi suara ini sangat tidak nyaman. Jelas itu bukan jiwa manusia. Kamu adalah kesadaran pulau ini. Luan melihat lingkaran putih itu dan bertanya dengan suara yang dalam. Bisa dibilang begitu, kata lingkaran putih itu. Lingkaran putih itu berkata, tepatnya, saya hanyalah kesadaran saya sendiri. Pulau ini hanyalah sesuatu yang berada di bawah kendali saya. Luan mendengar ini dan berkata dengan ekspresi serius, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu. Tolong keluarkan aku. Membiarkanmu keluar. Lingkaran putih itu tertawa seperti manusia dan berkata, kamu membakar gunung dengan api. Bahkan kesadaranku pun terbakar oleh apimu. Aku juga bisa merasakan sakit. Jika bukan karena Anda, saya bisa menyerap lebih banyak energi di luar dan tinggal di laut dalam lebih lama. Apa maksudmu? Luan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu terus melayang ke atas dan ke bawah? Karena kamu akan mati, aku akan memberitahumu, kata lingkaran putih itu dengan tenang. Seolah akhirnya menemukan seseorang untuk diajak bicara, ia berkata, saya menggunakan pulau itu untuk menyerap energi murni di laut. Setelah mengisi seluruh ruang dengan energi laut, saya akan melayang ke permukaan laut. Laut dan menyerap energi berlimpah ini ke dalam tubuhku sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, saya akan menyerap energi antara langit dan bumi sehingga ketika saya memasuki laut dalam di lain waktu, saya akan memiliki cukup energi untuk mendukung ruang ini. Luan mengerutkan kening dan bertanya, apa energi laut? Apa yang akan Anda lakukan dengan menyerap energi? Tentu saja untuk berevolusi, bukankah kalian manusia juga berkultivasi dan berevolusi? Lingkaran putih itu berkata, kamu terlihat pintar, tapi aku tidak menyangka kamu sebodoh itu. Selain itu, Anda tidak akan memahami apa itu energi laut. Itu hanya akan membuang-buang waktuku. Mendengar ejekan pihak lain, Luan tidak peduli dan bertanya, kamu benar-benar tidak bisa membiarkan kami keluar. Tidak, lingkaran putih itu berkata, kamu membakar begitu banyak pohon. Kekuatan hidupmu akan digunakan sebagai kompensasinya. Kekuatan hidupmu tidak banyak, tapi gadis-gadis itu banyak. Mereka bisa menjadi santapan besar bagi saya. Luan mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak takut aku akan membakar lagi. Haha, silakan. Jika kamu berani menyalakan api, aku akan memusir kalian berdua dari tempat ini. Pada saat itu, jangan bicara tentang tekanan air, bahkan binatang aneh di laut dalam tidak akan membiarkan kalian berdua hidup. Lingkaran putih itu tertawa, tidak terancam sama sekali. Kerutan didahi Luan semakin dalam. Memang benar, apapun yang dia lakukan sekarang, dia tidak akan bisa menyakiti pihak lain. Kekuatannya tidak setingkat dengan pulau tujuh warna ini. Dia tidak punya kemampuan untuk melawan. Tiba-tiba, Luan memikirkan sesuatu. Tubuhnya bergetar dan dia segera melihat ke lingkaran putih itu dan bertanya, tahukah kamu siapa namamu di antara kami manusia? Tentu saja saya tahu. Di masa lalu, ada seorang guru surgawi yang datang ke pulau saya dan saya menyerbu kesadarannya. Lingkaran putih itu tersenyum dan berkata, namaku cukup bagus. Namanya hati laut tujuh warna. Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Seperti yang diharapkan. Itu benar-benar tujuh hati laut berwarna. Salah satu dari sebelas bahan untuk pil dewa air, hati laut tujuh warna.